enaknya kalau webinar ini kan atasnya pakai kemeja bawahnya bisa pakai color selamat datang Bapak Ibu teman-teman semua selamat datang di webinar implementasi BIM yang diadakan oleh Balai Penerapan terolah konstruksi bekerjasama dengan PT Wijaya Karya Persero TBK silakan sebelum kita mulai mohon untuk ketertibaannya nanti semua peserta bisa mute jangan sampai unmute karena itu akan mengganggu kemudian Zoom kita ini webinar kita ini akan direkod akan direkam kemudian juga buat mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang punya rekanan di kenalan keluarga atau siapapun yang di luar sana yang masih belum bisa masuk ke Zoom mohon bantuan juga untuk 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 menginformasikan webinar ini bisa diakses melalui YouTube channelnya si BIMA konstruksi sekali lagi bisa diakses melalui YouTube channel si BIMA konstruksi nanti disitu ada icon live ya merah-merah kalau gitu nyala-nyala itu nanti diklik nanti sama bisa apa namanya bisa ikutan webinernya dan bisa tanya jawab juga melalui YouTube-nya ya nanti kita coba juga ngambil beberapa pertanyaan dari yang YouTube tapi mungkin emang nggak bisa semua ya pasti ya karena di Zoom ini aja sudah banyak pertanyaannya oke kita mulai sekitar satu menit lagi jam 13.30 seperti janji kita melalui broadcast message dan perlu diketahui Bapak Ibu semua yang masuk Zoom ini dan yang nggak bisa masuk ya mohon maaf yang di live YouTube jangan berkecil hati karena memang ini kita Zoomnya maksimal 300 ini masukkan banyak dimasukkan dari masyarakat makanya kita inovasinya seminggu ini webinar kita itu di di on-air juga melalui YouTube supaya semua orang bisa mengakses informasi ini dan yang mendaftar untuk webinar Wika kali ini ada hampir 2000 orang ya jadi jadi terima kasih banyak atas antusiasmenya mudah-mudahan webinar-webinar teber-teber makan BIM ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua bisa di implementasikan oleh Bapak Ibu semua baik di perusahaannya perguruan tingginya ya maupun di dimanapun Bapak Ibu berkarya baik udah jam 13.30 Mbak Ayu kita mulai aja ya Pak ya Pak Cakra mohon izin mulai Pak baik di tengah kita sudah ada Bapak Kepala Beperapan Teknologi dan juga ada Bim Manager dari Wika dan tim presenter proyek implementasi BIM dari Wika kita mulai saya serahkan kepada MCT yang terhormat Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Bapak Cakra Nagara STM TME yang terhormat BIM Manager PT Wijaya Karya Persero Bapak Romi Ramadan yang terhormat Kepala Seksi perencanaan dan kerjasama Bapak Reza Munawir STMT yang kami hormati para narasumber serta para peserta yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan webinar implementasi BIM bersama BPTK dan PT Wijaya Karya Persero sebelum acara dilanjutkan akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut yang pertama sambutan dari BIM Manager PT Wijaya Karya Persero Bapak Romi Ramadan kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi dan dilanjutkan oleh webinar implementasi BIM bersama BPTK dan PT Wijaya Karya Persero dengan materi inti proyek NPI Hospital RSPP Pertamina dan proyek High Speed Railway Stasiun Halim Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati acara webinar implementasi BIM bersama BPTK dan PT Wijaya Karya Persero segera kita mulai sebelum memulai acara pembukaan ini marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keperkayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati marilah kita dengarkan sambutan dari BIM Manager PT Wijaya Karya Persero Bapak Romi Ramadan kepada Bapak dipersilakan Oke sebelumnya saya mau nanya saya dikasih waktu berapa lama ini Ibu untuk pembukaannya Ya kurang lebih 5 menit Pak 5 menit Oke ya udah berarti saya nggak bisa lama-lama Saya share presentasi ya Mbak Silahkan Pak Romi sudah jadi co-host bisa share screen Ya sorry Sudah terlihat kah itu saya Presentasi saya Pak Sudah ya Tinggal selesai saja Pak Selesai ya oke sip Oke Yang saya hormati Bapak Cakra Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi PUPR Saya yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian Tim Panitia maupun peserta webinar di siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Oke saya mungkin tidak berpanjang lebar Karena waktu yang diberikan cuma 5 menit ya Jadi perkenalkan dulu Saya Romi Ramadan Saya di Wika di Wijaya Karya itu Bertugas atau bertindak sebagai B Manager di PT Wijaya Karya Hari ini saya berterima kasih ke Pak Cakra dan tim Yang sudah mau mengundang kami dari Wijaya Karya Untuk melakukan sharing ya Sharing session buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia nih katanya Saya kurang tahu ini profesinya apa saja Tapi kalau yang saya tangkap tadi dari awal Menurut Mas Reza dan Pak Cakra Ini dari semua kalangan Selamat seorang akademisi Mahasiswa, dosen Konsultan juga ada dan lain-lain Oke Saya mungkin akan mulai saja Presentasi singkat saya Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan disini adalah Saya tadinya ingin menjelaskan itu BIM Tapi saya pikir tidak perlu disampaikan itu BIM lagi di konteks ini Karena saya pikir di kesempatan yang ada yang sebelumnya Itu sudah cukup panjang lebar ya Kalau saya tidak salah Teman-teman dari Berantas, dari Adi juga sudah menyampaikan Terkait apa itu teori BIM dan lain-lain Di sini saya hanya ingin menyampaikan BIM Wika secara sederhana Secara keseluruhan Kira-kira seperti itu Jadi saya ingin menampilkan kami itu siapa sih sebenarnya Apa sih yang kami punya Apa yang kami lakukan Apa sih yang sudah kami lakukan Produk-produk apa yang bisa Yang sudah kami lakukan sampai saat ini Oke saya lanjut Jadi hari ini di BIM sendiri Saya selaku manager Saya itu dibantu oleh teman-teman Di sana ada satu orang senior supervisor Lalu kami ada tujuh orang supervisor BIM Lalu kami punya pilot drone yang bersertifikat Lalu kami punya lebih kurang 24 staff BIM engineer Yang sudah bersertifikat juga pastinya Jadi seperti yang ada di gambar Inilah tim BIM yang ada di Wika hari ini Oke saya lanjut Jadi saya ingin sampaikan ke teman-teman Sebenarnya kalau bicara terkait BIM Mungkin dua tahun yang lalu Wika itu agak sedikit eksklusif ya Jadi Wika itu hanya mensupport Satu platform yang namanya Bendy Tapi semenjak saya masuk di Wika Saya bergabung di BIM tahun lalu Saya merubah platform BIM kami Yang tadinya Bendy Sekarang kami menjadi open BIM Yang mana kami hari ini tidak hanya menggunakan Bendy software Tapi kami juga menggunakan produk-produk lain Dari Nemecek, dari Autodesk Begitu juga dengan survei Kami punya banyak platform hari ini Jadi hampir semua platform di BIM kami punya hari ini Pak Jadi kebetulan kami di BIM ini tidak hanya menghandle proyek-proyek infrastruktur Tapi proyek infrastruktur, proyek gedung, proyek industri dan lain-lain itu kami handle Jadi mau tidak mau memaksa kami juga untuk menggunakan semua platform Kenapa? Karena platform ini sama seperti handphone kita Bapak Bapak Ibu Tapi yang tidak mahal juga ada Tapi punya kemampuan sendiri sendiri, karakteristik sendiri-sendiri Mahal belum tentu powerful, saya ingin sampaikan begitu Murah juga belum tentu jelek Kira-kira seperti itu Itu kenapa kami sekarang berubah yang tadinya eksklusif Sekarang tidak seperti itu lagi Menjadi open platform Jadi kami sekarang terbuka dengan semua platform yang pantas yang cocok buat kami Nanti detailnya kita bicara di dalam ya Mungkin saya tidak usah bicara di sini Nanti bisa diskusi dengan teman-teman engineer saya yang akan menjelaskan konteksnya Oke, apa alat yang kami punya hari ini? Jadi kebetulan Pak, ini saya ingin sampaikan ke Bapak Kami termasuk punya alat yang cukup lengkap juga sebenarnya Jadi kalau Bapak bisa lihat kami punya drone, kami punya laser, kami punya fixed wing Pesawat kecil ini untuk melakukan survei Saya ingin sampaikan saja ke Bapak, saya ingin ambilkan contoh nih Jadi kalau dulu kita survei ya di lapangan itu untuk Ya saya ambil contoh kemarin yang saya lakukan di bitumen Saya melakukan survei sekitar 400 hektare Itu saya bisa lakukan dalam waktu 3 hari saja Jadi kalau dilakukan dengan cara biasa ini tidak mungkin bisa dilakukan Dengan cara biasa kita bisa mengerjakan dalam 3 hari Tapi dengan teknologi hari ini bisa Pertanyaannya berikutnya, bagaimana presisinya? Nanti kita bahas kalau mau ditanya Saya tidak ingin jelaskan di sini, biar Anda penasaran saja Terus kami juga punya alat laptop dan lain-lain Syukurnya, jadi waktu itu saya tahun lalu pada saat saya masuk ke BIM Saya berubah Jadi kami tidak menggunakan PC, kami menggunakan laptop sebenarnya Kenapa? Karena untuk dalam konteks kemudahan kerja sebenarnya Biar bisa mobile Alhamdulillah, begitu Covid ini datang Covid ini datang Yang 3-2 bulan yang lalu Kami bisa dibilang Bisa bekerja seperti biasa Jadi bisa dibilang kami tidak ada penurunan produktivitas Kalau bisa dibilang Yang ada hanya permintaan yang berkurang Karena kondisi seperti ini Tapi dalam konteks bekerja kami tidak ada masalah Kami sangat Sangat enjoy Bisa kerja di rumah Gitu kan Jadi memang seperti itu Konteksnya seperti itu Saya lanjut saja Mungkin waktu saya juga tidak lama nanti Panitianya Oke Saya ingin sampaikan apa yang tidak disampaikan Mungkin yang sebelumnya Jadi kami punya Sosial media Pak Ibu sebenarnya Saya ingin sampaikan Kami punya Twitter Kami punya followers sekian Kami punya Youtube Seperti itu Kami juga punya Instagram Jadi Kalau boleh dibilang Di Youtube sendiri Kami sekarang punya lebih kurang 1.040 subscriber Pak Kami punya 85 video Ini mohon maaf ini Ini bukan ingin sombong Pak Mungkin ini yang terbanyak ya Mungkin untuk konteks BIM yang ada di Indonesia Saya tidak tahu Di dunia Apa Segini enggak Jadi gini ini mohon maaf ya Kalau kita bicara Youtube Kita bicara Instagram Memang Rasanya kalau untuk Tema-tema spesifik Seperti ini Itu biasanya followernya enggak banyak Pak Biasanya kalau yang banyak itu Youtuber, artis Itu pasti banyak Tapi kalau untuk seperti ini enggak banyak Tapi Alhamdulillah Hari ini di Youtube Kami punya 1.040 subscriber Silahkan di cek Pak Bimwika klik saja di sana Ada 80 video yang kami share Jadi 80 video ini Terdiri dari banyak macam isinya Jadi di sana ada video tutorial Di sana ada video terkait Pekerjaan tugas-tugas kami Yang kami share ke teman-teman Yang intinya adalah Kami ingin sharing ini sebenarnya Ke teman-teman yang ada di luar sana Jadi kita bahasanya Kami ingin pintar sendiri Kami ingin orang lain juga pintar Sama dengan kami Jadi kalau ini kebetulan Buat puasa Kita bicara Kita ingin ada amal jariah ya Paling tidak ini dipakai orang Buat belajar Nanti pahalanya Buat teman-teman yang buat Seperti itu Harapannya semakin banyak yang gunakan Ini pahalanya semakin banyak Kira-kira seperti itu Silahkan dibuka Pak Lalu kita punya Instagram Bedanya apa? Instagram dengan Youtube Instagram ini sebenarnya Versi Versi Simpelnya dari Youtube Karena di Instagram Kita gak bisa share file yang besar Bermenit-menit gak bisa Instagram cuma bisa 1-5 menit Seperti itu Jadi memang Instagram ini adalah Sosmed Sederhana dari Youtube yang tadi Kira-kira gitu Memang ada beberapa hal yang mirip Tapi tidak semuanya mirip sih Kira-kira gitu Oke Saya lanjut saja Oke Sekedar tambahan informasi Buat Bapak-bapak Tahun lalu itu 2009 Kami kebetulan sudah mengadakan Forum Engineering Jadi kebetulan Temanya terkait BIM Kami juga mengundang Bapak Menteri PUPR Bapak Basuki Alhamdulillah Pak Acaranya Kalau saya bilang Sukses Ada 700 undangan Yang beda dari yang lain adalah Kami mengundang kampus nih Pak Ada 60 kampus dari seluruh Indonesia Dari Mulai Sabang sampai Maroke Kita undang Insya Allah mereka datang Ada 20 pembicara Termasuk pembicara internasional pastinya Ada 40 kampus nih Yang kita undang disini Dan kita juga sudah ada bukunya ini Jadi kita punya buku Forum Engineering yang bisa dilihat Yang mana buku ini sebenarnya Buku semi digital Yang mana di dalamnya banyak barcode-barcode Yang bisa diklik Yang mana video-video dari acara bisa di upload Bisa dilihat disini Jadi seolah-olah kita merasakan Orang-orang yang membaca buku ini Seperti melihat acara yang ada disana saat itu Karena videonya ter upload disana Jadi pada saat Pak Menteri memberikan cerama Atau memberikan saran Itu ada disana Begitu juga terkait workshop-workshopnya Juga ada disana Saya tidak bisa panjang labar Waktu saya sudah habis mungkin ini ya Pak Saya sub sedikit lagi Pak Ini juga ada BIMWika Award Mungkin ini BIMWika Award pertama di Indonesia Pak Jadi ini diikuti oleh 56 universitas Dengan 190 tim Termasuk internal wika Jadi ada 8 kategori kemarin Yang kita lakukan Dan ini sudah ada pemenangnya dari masing-masing kampus Saya ringkas saja Sorry biar tidak terlalu lama Oke terakhir terkait e-learning Jadi tadi di awal Pada saat saya bicara pembukaan Tadi saya sampaikan bahwa Kami juga melakukan sharing ini Pak Jadi di wika Kebetulan kami punya Seperti balai pelatihan lah Wika Pratama namanya Disana kami melakukan sharing ini Apa-apa yang bisa kami sharing Sebenarnya tidak cuma BIM Hampir semua materi terkait engineering Dan construction Baik itu management Kita sampaikan disana Terkait dengan BIM Kebetulan kami juga sudah melakukan sharing Dengan teman-teman di kampus Jadi tidak hanya di wika internal Tapi juga dengan tim kampus Seperti minggu lalu yang baru kami lakukan juga Saya rasa itu Bapak Ibu Ini contohnya Sebenarnya ini ada testimoninya Tapi kalau saya print nanti kelamaan Saya dimarahin sama panitia Sebenarnya kalau di klik ini Mereka bisa ngasih testimoni Jadi apa kesan-kesan mereka bisa sampaikan Tapi mohon maaf Karena terbatasan waktu Mungkin saya skip saja Tapi nanti kalau ada yang pingin Bisa saya share videonya Saya rasa cukup sekian Bapak Mohon maaf nih kalau waktunya lebih Mohon maaf agak narsis sedikit ya Mumpung lagi dikasih kesempatan Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Saya berharap apa yang bisa kami share nanti Jadi sorry ada dua Saya pingin sedikit sorry Pak Kasih satu menit lagi nih terkait proyek Kami akan menyampaikan HSR nanti Proyek HSR dan proyek NPI Apa sih bedanya di dua proyek ini Di proyek HSR yang merupakan proyek High Speed Railway pertama di Indonesia Kami nanti tidak hanya menjelaskan Modeling Kami juga nanti akan menjelaskan Terkait value engineering Bagaimana kami melakukan efisiensi di sana Karena BIM tidak hanya model ya Pak ya Tidak hanya modeling video dan lain-lain Tidak hanya survei BIM itu termasuk analisis juga Jadi kami melakukan value engineering di sana Yang pertama itu kuncinya Sementara di proyek yang kedua NPI Negative Pressure Isolation Hospital Itu terkait COVID hari ini Jadi kalau Bapak lihat di YouTube mungkin ya Di banyak hal WIKA itu bisa sekarang membangun Menginstal rumah sakit itu dalam waktu 30 hari Ya dua minggu selesai Jadi kami ingin tunjukkan bagaimana kami membangun NPI Hospital Yang ada di Simpruk dalam waktu 25 hari Pak Jadi Kira-kira kita mau ngalahin China ini China membangun high risk building 30 hari jadi Tapi kita belum bisa Tapi kita paling tidak pelan-pelan lah Nanti kita ingin share di sini Bagaimana kami bisa membantu tim yang ada di lapangan Dengan teknologi BIM yang ada Bisa membantu tim supaya bekerja dengan optimal Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf kalau ada yang salah Bapak-Bapak Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua Sekali lagi terima kasih buat Pak Cakra dan timnya Yang sudah susah-susah mengundang kami Saya rasa itu kata sambutan dari saya Saya tutup saja Pak Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Romy Ramadan atas sambutannya Bapak-Ibu para hadirin yang kami hormati acara selanjutnya Marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Webinar implementasi BIM bersama BPTK dan PT Wijaya Karya Persero Yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Bapak Cakra Negara STMTME Kepada Bapak Cakra Negara dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Bapak Romy Ramadan Manager BIM dari PT Wika Yang kami hormati Bapak Ferry Safaria Dan rekan-rekan tim dari PT Wika Dan Dan para audiens yang hadir pada acara hari ini Alhamdulillah kita hadir di sini dalam keadaan sehat Walafiat untuk mengikuti kegiatan sharing session Sharing session dari BUMN Terkait dengan lesson learn Penggunaan BIM dan aplikasinya Di lapangan Bapak Ibu sekalian Kami Dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Melaksanakan kegiatan capacity building terkait BIM ini Terdiri dari tiga kelompok Pertama yaitu pelatihan BIM itu sendiri Yang sudah kita mulai kurang lebih dalam dua bulan ini Dalam masa COVID-19 ini Yang kedua adalah sharing session Atau sharing session bersama provider BIM Juga sama Ada beberapa provider BIM yang kita undang Yang ketiga adalah sharing session bersama BUMN ini Nah Semuanya Pendaftar-pendaftar terkait kegiatan ini sangat banyak Bapak Ibu Selalu kegiatan kami ini ribuan yang daftar Cuma namun demikian karena kapasitas Kelas, kapasitas ruangan dan sebagainya Itu kami hanya bisa menampung sesuai dengan kapasitas dari sistem ini Jadi mohon maaf yang belum bisa bergabung Nah Bapak Ibu sekalian Terkait dengan BIM ini Tadi saya sangat menikmati apa yang disampaikan oleh Pak Romy Ramadan Terus perang Pak Romy kalau angkat jempol saya angkat jempol semua Terkait dengan hal yang sudah dilakukan oleh PT WIKA Jadi Karena banyak hal yang saya lihat tadi dalam prosesnya sudah sangat-sangat advance sekali Nah Saya juga sangat-sangat merekomendasikan nanti kalau Pak dari WIKA Untuk membuka pelatihan-pelatihan yang bersifatnya advance Pak Romy Ini menjadi penting gitu ya Ini menjadi penting Kami melakukan pelatihan-pelatihan yang mungkin sifatnya basic Dari WIKA juga kalau bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya advance Karena berbagi peran ini sangat-sangat penting Kalau kami kan nasional gitu ya Jangkauannya nasional dan memang pada pangsa basic Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan Itu saja mungkin secara umum yang bisa kami sampaikan Saya akan masuk kepada materi Mohon izin Pak Romy mungkin ini sudah kita sampaikan berulang-ulang Namun karena audiens kita ini yang datang adalah Baru lagi Sehingga saya akan menyampaikan kembali Tentang hal-hal yang terkait secara umum tentang BIM Lanjut Bapak Ibu sekalian saat ini Indonesia masih menjadi pasar konstruksi nasional Konstruksi internasional Kita masih menjadi pasar terbesar nomor 1 di ASEAN Dan pasar nomor 4 di Asia Jadi orang-orang luar negeri ini Juga tertarik dengan membuat konstruksi di Indonesia Namun di sisi lain Kalau kita lihat bagan sebelah kiri Itu bisa dilihat penurunan indeks daya saing Daya saingnya Dari kita turun ranking dari 36 ke 45 Dan daya saing infrastruktur kita turun dari 52 ke 71 Beberapa literatur yang kami temukan Bahwa salah satu menjadi penyebab ini Adalah masalah adaptasi teknologi Lanjut Bapak Ibu sekalian Ini adalah komposisi badan usaha jasa konstruksi nasional kita Saat ini Indonesia memiliki 140 ribu Badan usaha jasa konstruksi Yang besar 1,4% Menengah 15% Yang kecil 83% Dari 1,4% Dari 1,4% yang besar Itu totalnya adalah 1.979 BUMN karyanya itu hanya 11 Jadi Bapak Ibu sekalian Biasanya para fresh graduate ini begitu lulus Terus cita-citanya ingin ke BUMN karya Kira-kira seperti itu Karena disitu ada masalah idealisme Menjadi kontraktor Dan lain-lain sebagainya Karena juga BUMN karya ini Diakini sangat-sangat terpelihara dalam hal Keilmuannya Lanjut Bapak Ibu sekalian Ini adalah data komposisi tenaga kerja konstruksi nasional Indonesia memiliki 8,3 juta tenaga kerja Dari ahli terampil maupun unskilled Yang bersertifikat saat ini 600 ribu orang Ahlinya 200 ribuan atau sepertiganya Terampilnya 2,3 Pada bagian yang tengah Itu ada terkait dengan komposisi tenaga ahli Bapak Ibu Jadi tenaga ahli utama kita itu trennya naik Tenaga ahli ma dia trennya naik Naik tapi mendatar ya tidak terlalu signifikan juga Namun yang muda tenaga ahli muda kita turun Cukup signifikan 3% per tahun Banyak hal yang menjadi faktor penurunan 3% per tahun ini Salah satunya adalah seperti fenomena telur dan ayam Untuk bekerja di bidang konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi Untuk memiliki sertifikat kompetensi harus pernah bekerja di bidang konstruksi Maka kami disini berkoordinasi dengan lembaga pengembangan Jasa konstruksi nasional Di mana kita harus berupaya mempermudah adik-adik kita Para fresh graduate kita untuk segera memiliki sertifikat kompetensi Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir ini LPJKN mendukung kegiatan ini Sehingga di tahun ini LPJKN mengeluarkan regulasi yaitu surat edaran LPJKN nomor 2 tahun 2020 Untuk mendukung percepatan sertifikat kompetensi Lanjut Bapak Ibu sekalian Ini adalah lingkungan strategis pembinaan SDM konstruksi Jadi kalau yang kita ketahui selama ini Bahwa dalam LPJKN 2020 dan 2024 Disitu ada misi presiden Ada 5 misi presiden Misi pertama adalah pembangunan infrastruktur Misi kedua adalah membangun SDM SDM ini banyak sekali lingkungan strategisnya yang terlibat di dalamnya Salah satunya adalah kondisi revolusi industri 4.0 Disitu ada tema tentang artificial intelligence Ada advanced robotics Ada internet of things Ada big data Ada virtual reality Ada 3D printing Yang kesemuanya itu singkat cerita bahwa Dunia saat ini mengacu pada otomatisasi Penggunaan gadget Penggunaan teknologi informasi Nah itu salah satu permasalahannya Permasalahan lain adalah Kita saat ini sedang melakukan sinkronisasi Regulasi terkait dengan masalah SDM Di atas kiri atas Itu ada 6 undang-undang Yang terkait masalah SDM Itu perlu disinkronisasi Juga di bagian bawah Terkait dengan sertifikat kompetensi Disitu ada LPJK Ada BNSP dan lain-lain Kita harus menyelesaikan itu semua Itu tugas pemerintah Tugas kami Lanjut Bapak-Ibu sekalian Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Adalah salah satu Direkturat Jenderal Di Indonesia Di Dimana Direkturat Jenderal ini Ditugaskan oleh pemerintah Oleh negara Untuk melakukan pembinaan Jasa Konstruksi Nasional Salah satunya adalah Masalah SDM Konstruksi Nah kemudian Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Ini berdasarkan Undang-Undang 2 Tahun 2017 Juga mengamanatkan Bagaimana kita bisa mendukung Meleverage SDM Konstruksi secara nasional Tiga strategi yang diamanatkan oleh Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Kepada Balai Penerapan Teknologi Adalah Distant Learning Sibima Konstruksi Kapasiti Building Terkait BIM Dan Magang Konstruksi Pertama Distant Learning Sibima Konstruksi Kenapa harus Sibima Konstruksi? Jadi Bapak-Ibu sekalian Sibima Konstruksi ini Adalah lower strategy Yaitu Artinya Orang-orang Se-Indonesia Yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi Harus bisa lulus Pengetahuan kompetensi Dari Sibima Konstruksi Itu adalah indikator Bapak-Ibu sekalian Indikator Paling dasar Jadi kalau Bapak-Ibu Ujian Distant Learning Sibima Konstruksi Itu lulus Artinya Bisa diinterpretasikan Bahwa Pengetahuan dasar Dari Bapak-Ibu sekalian Sudah sesuai dengan SKKNI Yang kedua Upper strategy Yaitu BIM Apacity Building Tentang BIM Nah Bapak-Ibu sekalian BIM yang seperti hari ini Kita bawakan Merupakan Sesuatu pengetahuan Yang sifatnya Sudah bersifat Internasional Tadi banyak disampaikan Oleh Pak Romy Ramadan Tentang Hal-hal yang terkait Dengan contoh-contoh Penggunaan BIM Walaupun secara singkat Nanti mohon Mungkin Pak Romy Bisa dijelaskan Nanti di dalamnya Lebih detail Bersama timnya Terkait dengan Contoh yang di Penggunaan Pada aplikasinya BIM ini Kita dorong Sebesar-besarnya Karena pemerintah Berniat bagaimana Untuk mendapatkan Sustainabilitas data Kita harus menggunakan BIM Yang ketiga adalah Strategi Magang konstruksi Bapak-Ibu sekalian Magang konstruksi Ini Mohon maaf Kami sudah Kami sudah Duluan dibandingkan Kemendikbud Dari tahun 2019 Bapak Menteri PUPR Sudah Melaunching yang namanya SE Atau Surat Edara Menteri PUPR Nomor 23 tahun 2019 Tentang Magang di Proyek PUPR Kenapa kita memandang Magang ini penting Karena Magang ini adalah Bagian dari Proses capacity building Yang Sangat-sama Aplikatif Seperti itu Kira-kira Jadi Kita sudah Desain Regulasinya Di akhir Desember 2019 Sosialisasinya Selama 4 bulan Sampai kira-kira Bulan April Kondisi terakhir Bapak-Ibu sekalian Kita kena COVID Anggaran Kementerian PUPR Sepertiganya Dipotong Untuk Melakukan penanganan COVID Sehingga Proyek-proyek direlaksasi Sehingga berdampak Kepada Magang ini Juga Terelaksasi Jadi di lapangan ini Informasinya Tidak Belum terjadi Magang konstruksi Harusnya sudah terjadi Tapi belum Karena situasi COVID ini Kita saat ini Masih Memprioritaskan Pada sisi Kesehatan Masyarakat dulu Lanjut Masuk kepada Strategi Strategi 2 Yaitu BIM Jadi Bapak-Ibu sekalian Kenapa pemerintah Memandang BIM ini Sangat perlu Pertama Kita memiliki Sejarah Masa lalu Masa lalu ini Kita Kita harus perbaiki Di mana BIM ini Bisa Menintegrasikan Data Jadi Di masa lalu Data-data Belum terintegrasi Data-data Itu kurang Update Saat ini Kita harus Bisa Melakukan Integrasi data Dengan BIM Yang kedua Di masa lalu Terjadi Dispute Antara tenaga ahli Dengan BIM ini Diharapan tidak Tentunya Kedepannya Pekerjaan-pekerjaan Semakin kompleks Tuntutan visualisasi Yang tinggi Dari sisi Perencanaan Dan tuntutan Penghematan Yang bersifat Efisien Efektif Kita Memerlukan BIM Di dalamnya Lanjut Bapak-Ibu sekalian Ini adalah Definisi BIM Yang kita Kumpulkan Dari berbagai Literatur Jadi Pada prinsipnya BIM itu Kebutuhan software Tapi kebetulan Pakai software BIM adalah Metode Atau Workflow Dimana Disitu Kita Melakukan Pengelolaan Data Pengelolaan Database Disitu ada Integrasi data Ada Koordinasi Dan Kolaborasi Antar tenaga ahli Kemudian Kita wujudkan Dalam bentuk Tiga dimensi Apakah sampai Tiga dimensi Tidak Kita ingin Kita ingin Gambarnya Gerak-gerak Maka Terjadilah Konsep-konsep BIM Sampai tujuh dimensi Lanjut Apa itu Tiga dimensi Di SD Kita belajar Panjang Kali lebar Kali tinggi Itulah Tiga dimensi Kenapa Ada empat dimensi Sampai tujuh dimensi Jadi empat dimensi Adalah tiga dimensi Ditambahkan Dengan time schedule Lima dimensi Ditambahkan Dengan Perhitungan Volume dan cost Enam dimensi Ditambahkan Perhitungan Dengan energi Tujuh dimensi Ditambahkan Perhitungan Dengan OM Operation and Maintenance Lanjut Bapak-Ibu sekalian Bapak Menteri PUPR Dalam lima tahun terakhir ini Begitu giatnya Melakukan pembangunan Infrastruktur Dimana-mana Jadi Beliau Meresum Bahwa Untuk melakukan Terobosan Dalam percepatan Pembangunan Infrastruktur Ada lima hal Yang Harus Dibenahi Dua diantaranya Adalah Masalah SDM Dan penerapan Hasil riset Dan teknologi BIM Adalah Pada posisi Riset Dan teknologi Lanjut Bapak-Ibu sekalian Ini adalah Roadmap Implementasi BIM Yang dibuat Di Akhir Tahun 2017 Oleh Tim PUPR Disitu ada Rencana-rencana kita Untuk melakukan Adopsi Digitalisasi Kolaborasi Dan Integrasi Sekarang Tahun 2020 Namun Demikian Kita Masih perlu Melakukan Sosialisasi Seperti ini Tadi disampaikan oleh Pak Romi Ramadhan Katanya Alhamdulillah Ada Covid Pak Romi ya Ya Alhamdulillah Kita Disini bisa berkumpul Intens juga Dengan menggunakan Teknologi informasi ini Jadi Ada barokahnya lah Dalam suatu Setiap kejadian Lanjut Bapak Ibu sekalian Ini adalah komitmen kami Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 Disitu disampaikan bahwa Penggunaan BIM wajib Jadi penggunaan BIM itu wajib Diterapkan pada bangunan negara yang tidak sederhana Atau kompleks Kompleks itu disini didefinisikan Yang luasnya di atas dua lantai Yang di atas dua lantai Yang di atas dua lantai Dan luas di atas 2.000 meter persegi Ini definisi kompleks Pertanyaannya Apakah ini untuk bangunan PUPR saja? Tidak Ini semua bangunan yang ada di kementerian Mengacu kepada regulasi ini Kalau itu namanya bangunan gedung negara Apakah ini untuk Untuk bangunan pemerintah saja? Saat ini iya Tapi ke depan dalam proses penyusunan regulasi Untuk bangunan-bangunan komersil Misalnya hotel, mall, dan bangunan-bangunan kompleks lainnya Apakah bagaimana dengan jalan jembatan Jalan tol jembatan dan bendungan dalam proses juga? Jadi sebentar lagi akan ada regulasi yang membubuhkan kalimat BIM di ketiganya Tentunya satu-satu Nanti untuk jalan tol atau untuk jembatan dan untuk bendungan Ini dalam proses kajian-kajian Tapi beberapa waktu yang lalu disampaikan untuk jalan jembatan Sudah dalam proses pematangan Apakah ini untuk bangunan gedung di pusat saja? Tidak Tidak Provinsi juga Kabupaten kota juga Jadi Bapak Ibu sekalian Para kontraktor yang ada di media zoom meeting ini Besar sekali pangsa penggunaan BIM ini Untuk diterapkan di banyak bangunan gedung negara yang kompleks Lanjut Nah Bapak Ibu sekalian Ini kita perlu melakukan kerjasama kolaborasi terkait dengan pemanfaatan BIM Sebenarnya kenapa sih kita perlu kerjasama? Jadi begini Kerjasama itu tumbuh ketika ada keuntungan di masing-masing pihak Sinkronisasi kolaborasi itu tumbuh ketika ada keuntungan di masing-masing pihak Kenapa pemerintah memerlukan BIM? Pemerintah memerlukan BIM untuk sustenabilitas data Bapak Ibu kita sedang WFH Setiap hari kita membuka Youtube Kita melihat banyak kejadian yang dimana data-data tidak akurat Dampaknya besar sekali Nah pemerintah kebutuhan BIM untuk pemerintah adalah sustenabilitas data Itu yang pertama Bagaimana dengan industri? Kontraktor konsultan? Kalau kontraktor konsultan mau untung pakailah BIM Karena akurasinya disitu dan kompleksitasnya disitu dapat dilakukan Apa namanya? Dilakukan untuk keakurasian yang tinggi Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat itu asosiasi progresi, asosiasi badan usaha, para tenaga ahli Karena dunia ini semakin kompleks Masyarakat perlu meleverage pengetahuannya tentang BIM Bagaimana dengan akademisi? Akademisi ini juga ini yang paling penting Bapak Ibu Yang tidak kalah pentingnya Akademisi ini memiliki tiga fungsi di perguruan tinggi Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian Pada sisi penelitian Ini adalah dimana era kolaborasi Seyogianya penelitian-penelitian atau riset-riset sudah diarahkan kepada riset kolaborasi Riset yang memiliki manfaat Jadi kita berharap para akademisi Kalau melakukan riset Endingnya adalah Tidak sekedar outputnya suatu riset itu Tapi ending dari output itu adalah Memiliki adanya manfaat yang real untuk masyarakat Nah, dalam bidang konstruksi Masih terbuka luas tadi yang disampaikan Pak Romi Bahwa Moga-moga dari wika bisa terbuka Pak Romi Untuk para riset dosen-dosen yang ada di Indonesia Nah, lanjut Insya Allah Pak Terima kasih Bapak Ibu sekalian Ini adalah surat yang kita sampaikan Dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kepada Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Bahwa begini Surat ini pesannya begini Bahwa kami sebagai Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Mewakili Masyarakat Jasa Konstruksi Memandang BIM ini sudah layak diterapkan di Indonesia Dan supaya para fresh graduate itu Memiliki pengetahuan tentang keteknologian Ini maka kami mohon BIM ini Dapat dimasukkan menjadi materi ajar pilihan perkuliahan Benilai 2 SKS di perguruan tinggi Prinsipnya adalah nice to know saja Nah, tapi saya percaya Kalau BUMN tidak ingin Recruitmentnya Nice to know ya Pak Romy ya Pengen yang langsung jadi kira-kira begitu Jadi, ya kira-kira itu nanti Mungkin Pak Romy bisa menambahkan Lanjut Nah, ini adalah Success Story tentang BIM di Indonesia Sangat banyak kira-kira dan sekarang bertambah lagi Lanjut Nah, ini juga TOT dan BIM Tech tentang BIM Bapak Ibu sekalian Pak Romy, memang 2 tahun kemarin 2018-2019 masih sedikit sekali yang kita lakukan TOT dan bimbingan teknis TOT itu biasanya untuk para dosen dan bimbingan teknis Untuk para kontraktor konsultan Totalnya 2 tahun itu 766 Sangat sedikit sekali Tahun 2020 kita ganti strategi Lanjut Nah, ini strategi Tahun 2020 Kami memiliki Laboratorium BIM Dalam proses finalisasi Harusnya selesai di bulan Februari Karena Covid kita geser ke bulan Juli Jadi kami Bekerja sama dengan 7 vendor Akan melaksanakan pelatihan BIM Setiap minggu 4 hari Jadi Setiap minggu 4 hari Dalam 7 vendor Selama setahun itu Kurang lebih 40 minggu lah Pelatihan tingkat dasar Untuk seribu orang per tahun Dan gratis Jadi ceritanya Setiap Satu vendor Mengajar seminggu Besoknya vendor lainnya Minggu depannya Vendor lainnya Kira-kira seperti itu Dan ini Alhamdulillah Semua vendor Setuju Dan Ini seperti CSR-nya Dari vendor-vendor tersebut Untuk mengajarkan BIM di kita Kita juga membangun Satelit-satelit Di beberapa perguruan tinggi Satelit-satelit BIM Yang sudah terkoneksi dengan kita Kita juga mendukung BIM ini Untuk Didorong dari SMK Jadi nanti Kalau misalnya Di Wika Pratama Menyediakan BIM tingkat Advance atau dasar Insya Allah Kami akan Sampaikan Sosialisasikan kepada masyarakat Pak Romy Untuk ini Karena memang Yang penting Kita ini berbagi peran Kalau pemerintah dengan BUMN ini Ada misi sosialnya juga Yaitu To educate people juga Kira-kira gitu Ya Jadi memberikan Yang Pak Romy sampaikan tadi Memberikan manfaat juga Sebesar-besarnya Untuk kemaslahatan umat gitu ya Selanjutnya Lanjut Lanjut Ya Ini adalah yang terakhir Jadi Sudah Kita sudah mulai kegiatan SIBIMA SIGAP SIBIMA ini Yang tadi sebelumnya adalah Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Atau Distant Learning Kalau ini SIBIMA juga namanya Tapi SIBIMA-nya singkatan dari SIGAP Berlatih BIM di rumah gitu ya Agak-agak maksa sedikit gitu Tapi artinya kita melaksanakan dalam Suasana COVID-19 ini Pelatihan dan webinar Webinarnya juga Pelatihannya mendapatkan sertifikat Webinarnya juga mendapatkan sertifikat Tapi nanti sertifikatnya jadinya kurang lebih satu bulan ya Karena banyak sekali yang Kegiatan yang kita laksanakan Nanti Linknya di email kepada Para peserta yang berhak mendapatkannya Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kembalikan lagi kepada moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Cakra Nagara atas sambutannya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Demikianlah rangkaian acara Pembukaan webinar implementasi BIM Bersama BPTK dan PT Wijaya Karya Perserot Laha kita ikuti bersama-sama Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak terkait yang terlibat Dalam mensukseskan acara ini Bapak Ibu Untuk informasi mengenai kegiatan Balai PTK dapat memfollow Akun IG kami di At Sibima Konstruksi Facebook kami di Sibima Konstruksi Dan subscribe channel YouTube kami Bapak Ibu Ke webinar ini Bisa mengikuti melalui channel YouTube kami Atas kekurangannya kami mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya yaitu acara yang ditunggu Webinar implementasi BIM bersama BPTK dan PT Wijaya Karya Perserot Yang akan dipandu oleh moderator Bapak Reza Munawir STMT Kepada Bapak Reza dipersilahkan Baik terima kasih Mbak Ayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Selamat siang menjelang sore Ini mudah-mudahan masih pada ini ya kuat ya Ini kuasa ke-27 Semangat untuk mengikuti webinar tentang implementasi BIM Yang tadi Pak Cakra sempat sampaikan ya Ini wika ini salah satu Bukan salah satu ya mungkin Perusahaan konstruksi yang paling maju Untuk penerapan BIM-nya di Indonesia Jadi ini kesempatan yang langka menurut saya Jadi untuk Bapak Ibu semua baik yang di Zoom Maupun di YouTube silahkan untuk menyimak baik-baik Nah untuk supaya kegiatan webinar kita ini berjalan dengan tertib Dengan nyaman dan lancar Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu mohon Untuk tidak meng-unmute ya Untuk mute selalu mute ininya Apa namanya videonya Nanti kalau untuk pertanyaan Untuk diskusi silahkan melalui chat box ya Di bawah masing-masing itu bisa ditulis Namun supaya chat boxnya ini hanya berisikan pertanyaan-pertanyaan Dan diskusi Mohon untuk Bapak Ibu tidak Untuk sekarang ini untuk menahan diri dulu Menahan diri dulu untuk tidak saya hadir Atau terima kasih nanyain host Kapan sertifikat dibagikan dan selesai Itu mohon jangan ditanyakan dulu sekarang di Zoom group chatnya Supaya pertanyaan-pertanyaan substansi tentang webinar ini Tentang dua proyek dari wika ini nanti bisa terbaca dengan baik Mohon kerjasamanya Bapak Ibu Nanti kalau untuk peserta yang di Youtube Akan saya coba untuk saya bacakan beberapa pertanyaan Ini yang pasti karena waktunya singkat Jadi tidak mungkin semua pertanyaan Akan bisa saya deliver ya ke Narasumber Baik untuk memulai Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Narasumber Jadi ada A2 yang kali ini Ada dua proyek yang akan disampaikan Yang terkait bangunan gedung pertama Kemudian yang kedua itu infrastruktur high speed railway Jadi ada dua yang akan di share Untuk pembicara pertama Ini nama beliau ini Rizky Yusuf Ramadan Sebagai Bridge Beam Engineer dari wika Tinggalnya di Jakarta Kemudian background pendidikannya Civil Engineering Lurusan UGM ya Gajah Mada Experiencenya advance in open bridge dua tahun Proyeknya flyover Tuluk Lamong winner Winner apa nih YII ya 2018 Kemudian Harbor Road 2 winner YII 2 2019 Nanti akan membawakan materi tentang BIM implementation NPI hospital ya Di RSPP Pertamina Ini menarik banget nih Masa pandemi covid jadi gimana nih wika Kok bisa bikin cepet ya bangun Tadi Pak Romi sempat juga mention Bangun rumah sakitnya dengan cepat Kemudian yang kedua pembicaranya adalah Bernama Iwan Kusumo Bridge Beam Engineer juga dari wika Tinggalnya di Jakarta Pengalaman pendidikannya Sipil Engineer ya Teknik sipil dari Universitas Jember Experiencenya Bentley platform engineer Dua tahun BIM Projectsnya high speed rail sama tol balsam Oke ini pastinya udah gak sabaran ya Untuk mendengarkan presentasi dari Kedua narasumber kita ini Yang pertama kita Berikan kesempatan kepada Pak Rizky Nanti kemudian langsung saja Sebelum dilempar tanya jawab Pak Rizky ya Ini nanti Pak Iwan langsung masuk aja Pak Nanti saya persilakan juga sih Gitu nanti supaya Gak terlalu lama ditanya jawab Maksudnya gak terlalu lama terpotong ya Oke Pak Rizky Beri kesempatan kira-kira 30 menit ya Pak Iwan juga sekitar itu Atau 20 menit mungkin lebih cepat Karena ada dua materi Silahkan Pak Rizky duluan ya Perkenalan diri Pak Rizky Silahkan tolong Terima kasih Terima kasih Pak Rizky Halo Pak Oke Tadi gak ada soalnya Pak Ya silahkan Oke Saya ulangi Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas undangannya kepada Pak Cakra dan Pak Reza untuk bisa mengisi acara webinar siang ini Ada salah satu kehormatan bagi kami bisa mendukung program-program yang dijalankan oleh Kementerian PUPR pada si BIMA konstruksi khususnya Hari ini saya mau menampilkan studi case pertama yakni tentang implementasi BIM di NPI Hospital Nama proyek ini adalah RSPP Extension di Pertamina University di Simpruk, Jakarta Selatan Mungkin kalau dari GBK itu 8 menit naik kendaraan ke lokasi rumah sakitnya Pak Di sini ada 3 hal utama implementasi yaitu visualisasi, quantity, dan crash detection Mungkin sebelum membahas lebih dalam ke implementasi BIM saya paparkan dulu situasi kita saat ini mengenai coronavirus atau COVID-19 Pastinya kita mengetahui ya di awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan oleh outbreak bernama coronavirus Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan pandemi global pada 11 Maret baru dan yang sudah menyebar di seluruh dunia Dari data yang kami ambil dari Johns Hopkins University pada tanggal 20 Mei 2020 ini ada sekitar 4, juta orang yang terdeteksi positif virus ini dengan angka kematian sudah mencapai 320 ribu orang Virus ini secara cepat menyebar antar manusia sehingga kenaikan kasus tidak digariskan secara linear lagi tetapi melalui kurva logaritma yang berarti jumlah kasus akan meningkat berkali-kali lipat jika tidak ditangani dengan baik Next Kemudian saat ini sudah menjadi ancaman pertahanan nasional sejak bulan Maret lalu mulai ada kasus positif di Indonesia Dari grafik yang diambil dari Jakarta Post terlihat bahwa garis warna merah ini di kurva itu menunjukkan jika negara tidak melakukan intervensi yang efektif maka jumlah kasus bisa melonjak sampai 200 ribu dalam waktu 60 hari saja Bahkan Kementerian Kesehatan memprediksikan akan ada 600 ribu kasus selama pandemi berlangsung Dari data yang saya ambil di portal web Corona Jakarta sudah ada 6 ribu kasus positif di wilayah Jakarta Nah sedangkan dari data Kementerian Kesehatan jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID-19 hanya sekitar 3 ribuan saja Ini artinya kapasitas sarana kesehatan di Indonesia sangat kurang untuk menampung jumlah pasien Bisa lihat grafiknya kembali bahwa kalau kita bisa meningkatkan kapasitas kesehatan artinya kita bisa melandaikan kurva atau istilahnya flattening the curve Terkait hal itu Pertamina berencana menyiapkan 14 rumah sakit rujukan untuk merawat pasien COVID-19 hingga skala berat Nah saat ini pemerintah sudah melalui Pertamina kembali menunjuk wika gedung untuk membangun rumah sakitnya di daerah Simprop tepatnya di area lapangan sepak bola seluas 2 hektare di Universitas Pertamina yang akan dialih fungsikan rumah sakit ini rencananya akan beroperasi awal Juni nanti dengan nilai kontrak desain and build sebesar 180 miliar rumah sakit ini nantinya akan memiliki hampir 304 tidur 35 kamar ICU yang semuanya dilengkapi oleh sistem ruang isolasi bertekanan negatif atau NPI room dan juga EPA filter ada 4 bangunan utama yaitu 2 bangunan non ICU 1 IGD dan 1 bangunan ICU sisanya fasilitas pendukung berupa instalasi jenazah, ruang laundry, dapur, dan farmasi seluruh bangunan ini terdiri dari 536 unit modular yang nanti akan kita bahas oke ini adalah sedikit video visualisasi dari proyek RSPP kita render animasinya menggunakan software Lumion mungkin kalau streaming seperti ini agak sedikit putus-putus ya video ini tapi gak apa-apa dengan visualisasi ini kita bisa melihat representasi proyek yang sudah jadi bahkan sebelum proyeknya selesai garis warna merah ini adalah jalur kendaraan di zona merah atau di sekitar bangunan ICU dan IGD untuk situasi darurat seperti ini visualisasi ini ini kalau ada emergency situation bisa masuk ke IGD ini kemudian di sebelah kanan itu ada power di sekitar host atau gardu listrik rumah sakitnya kemudian ini adalah koridor antara bangunan ICU dan non-ICU kita bisa lihat instalasi MFP di luar bangunan ini juga sebenarnya ada di dalam rangka atap sebenarnya di daerah sini adalah area parkirnya dari RSPP ada fasilitas pendukungnya seperti farmasi dan dapur seperti ini di belakang bangunan ini kita bisa lihat sistem modular seperti ini biasanya komponen MFP itu diletakkan di samping luar bangunan jadi ikan tidak di samping di bagian atap dari modularnya karena keterbatasan tempat itu kemudian kita masuk ke interior bangunan rumah sakit ini dilengkapi oleh fasilitas isolasi virus yang terstandar seperti ada anti-room sebagai ruang transisi ini contoh ada kamar isolasi non-ICU berisi 6 tempat tidur lengkap dengan sistem airlock dan kamar mandinya lapisan interior di dalamnya memiliki sifat material antibakteri sehingga tidak menjadi tempat berkumpulnya virus dan bakteri bangunan ini juga didesain sedemikian rupa seperti terdiri dari bahan baja ringan dan tidak memiliki floating platform dan juga tertutup sehingga tidak ada ruang bagi debu bersarang ada juga penggunaan robot disini untuk meminimalisir kontak langsung dengan pasien ini adalah visualisasi ruang IGD dimana ada nurse stationnya dan juga ada beberapa tempat tidur dan ada fasilitas ventilatornya ini adalah bagian daripada komposit drawingnya jadi antara struktur, asetek, dan MEP itu bisa kita lihat bersama-sama ini mungkin balik lagi ke konsep ya sebagian Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu apa itu modular modular ini sebenarnya adalah teknologi konstruksi baru di Indonesia singkatnya adalah komponen kemarin bangunan ini sebagian besar akan diproduksi di pabrik modular sebelum dia akan dikiring dan disusun di lapangan seperti analoginya seperti kita menyusun mainan Lego sehingga membentuk bangunan motor nah ini adalah contoh konstruksi modular tercepat di dunia ini dari kontraktor Cina bernama Broad Group dia berhasil menyelesaikan gedung 56 lantai hanya dalam waktu 19 hari saja bisa dibayangkan betapa terstruktur dan unitnya koordinasi lapangan selama 24 jam non-stop ini hal ini mustahil bila kita memakai metode konstruksi konvensional seperti halnya membuat pekisti, ngecor, dan sebagainya nah mengapa dalam situasi sekarang teknologi modular dirasa sangat penting dalam membangun khususnya fasilitas kesehatan pertama karena waktu konstruksi jauh lebih cepat sehingga kita bisa memproduksi komponen bangunan di pabrik lebih dulu sebelumnya sebelum nanti hanya tinggal memasangnya di lapangan kedua dari segi kualitas struktur terjamin mutunya karena komponen telah dikontrol secara ketat di pabrik selain itu lingkungan indoor pabrik juga melindungi komponen dari kerusakan dan gangguan eksternal ketiga tidak hanya lebih murah dalam membangunnya tetapi juga memiliki value yang tinggi karena umumnya semakin cepat proses konstruksi maka semakin cepat juga bisnisnya untuk memperoleh pendapatan tapi dalam kes ini lebih cepat kita menurunkan kurvanya terakhir sustainability atau berkelanjutan karena dapat meminimalisir gangguan jauh mengurangi limbah konstruksi sehingga mengurangi dampak lingkungan selain itu bahkan modular ini bisa digunakan lagi dan dipindahkan tempat ke tempat lain dengan mudah rumah sakit ini menggunakan produk modular dari WG bernama flat pack ukuran transportasinya hanya 5,2 meter kali 2,6 saja nah ini bisa ditumpuk sampai 2 kali 6 untuk ukuran standar box container nah kemudian setelah dirakit ukurannya itu bisa mencapai 3 meter tingginya kemudian disusun berdasarkan layout bangunan seperti di bawah ini di bagian post installation oke seperti yang disebutkan di awal rumah sakit ini memiliki MPI room prinsip dasarnya adalah untuk menjaga aliran udara yang mengandung kontaminasi virus menyebar lain ke area bangunan seperti yang kita ketahui udara mengalir dari ruang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah jadi MPI room ini didesain agar virus terkonsentrasi hanya di dekat pasien yang dirawat saja tidak menyebar kemana-mana bisa dilihat warna-warna di dena ini menunjukkan level tekanan udara semakin tinggi tekanannya maka semakin bersih areanya sehingga udara akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah yaitu di warna hijau kemudian warna kuning di bagian medical staff oran itu ada di bagian koridor pasien merah di ruang isolasi dan yang terakhir di kamar mandi kemudian dibuang ke luar bangunan agak lebih jelas mungkin ini adalah visualisasi aliran udara yang sudah kita buat di ruang isolasi rumah sakit nah dari sini kita bisa lihat udara masuk melalui komponen MPI tersebut kemudian difilter menggunakan foto filter sehingga pasien mendapatkan udara yang bersih kemudian setelah udara bersih masuk ke ruang isolasi udara kotor kemudian disedot melalui sistem air flow out bisa dari ruang isolasi dan kemudian di bagian kamar mandi langsung disedot ke arah luar sehingga udara kontaminasi ini langsung bebas dan tidak menyebar ke mana-mana ini adalah jalur udara flash air di ruang isolasi kemudian ini jalur disedotnya udara kontaminasi air nah di bagian kamar mandi juga ada di bagian atas nah itu udara disedot keluar melalui lubang grill itu nah dari paparan sebelumnya nah ini sudah masuk ke bagian implementasi BIM ya apa saja integrasi yang bisa BIM melakukan di proyek ini pertama kita bisa melihat representasi proyek dalam model 3D dimana banyak informasi yang bisa dikeluarkan dengan mudah seperti volume, material take off, gambar 2D dan sebagainya kedua dari model tersebut kita bisa integrasikan lagi ke proyek insight terkait penjatualan proyek secara 4 dimensi melihat biaya berjalan proyek melalui 5D atau 5COS ketiga karena kita ada dalam satu sistem kita menggunakan data yang sama dan konsisten sehingga antara engineer dan stakeholder akan bekerja dalam versi drawing dan model yang sama terakhir desain yang terus berubah di lapangan dapat diantisipasi dengan mudah misalkan ada desain yang perlu diefisi keuntungan dalam integrasi BIM di proyek ini adalah kita bisa mempercepat proses desain review menemukan potensi kelas di lapangan sehingga lebih efisien dan mengindari rework saat konstruksi di lapangan selain itu dalam sistem MPI Room ini BIM juga mensimulasikan aliran udara di dalam bangunan berapa kebutuhan air bersih dan lain sebagainya pastinya visualisasi nyata untuk membantu stakeholder mengambil keputusan lebih cepat dan tepat terakhir untuk menghasilkan efisiensi dalam segi waktu, motu, biaya, dan workflow konstruksi modular nah integrasi BIM ini kita berada di pada tahap persiapan proyek pada yaitu pada tanggal 24 April 2020 saat itu kita ada konsolidasi bersama tim engineer proyek nah dalam waktu 6 hari saja kami berhasil memodelkan satu bangunan lengkap dengan struktur penulangan arsitek dan MP-nya nah kemudian direview oleh pihak proyek untuk melihat potensi kelasnya kemudian dalam waktu 8 hari secara paralel nah kita berhasil menyelesaikan model di 3 bangunan utama dan 5 fasilitas pendukung sehingga proses desain review dan modeling hanya dalam waktu 10 hari saja untuk luas total bangunan 1 hektare dalam 1 lantai nah kelebihan integrasi ini adalah kita dapat menyelesaikan perubahan gambar dengan cepat nah beberapa revisi dalam proses desain review ini adalah temuan klas yang kita dapatkan saat pemodelan sehingga dalam 2 kali revisi di mana terdapat puluhan revisi drawing ini kami kerjakan dalam waktu 3 hari sambil memodelkan bangunan yang utuh nah untuk stop model yang kita buat hampir mencakup semua elemen bangunan rumah sakit untuk menghasilkan gambar atau model komposit di mana model-model komposit ini kita bisa melihat setiap elemen yang diinginkan dengan cara memfilternya atau bisa juga membuat cross-section yang dinamis ya artinya potongan model utuh dapat digerakkan secara real-time pastinya ini akan mempermudah dalam review desain nah ini salah satu metode kerja kita biasanya kadang kalau kita terima gambar dari proyek secara kolektif bisa saja tidak ada waktu untuk menyusunnya karena konstruksi dan desain berjalan bersama tapi hal ini akan mempersulit tim BIM dalam mencari acuan gambar dari masing-masing model yang dibuat karena itu kita perlu filter dan rapikan masing-masing drawingnya sesuai dengan kategorinya nah sebelum kita mulai memodelkan kita sisihkan waktu satu hari untuk mempelajari gambar dan membuat distribusi pekerjaan di masing-masing orang dalam tim karena kebutuhan deliverable yang perlu yang cepat kami juga harus membreakdown tiap elemen dari drawing yang kita dapat sehingga tiap-tiap personel memiliki job desk masing-masing job desknya ini kita bagi menjadi tiga bagian utama yaitu struktur, ribar, arsitek, dan MET di proyek ini kita mengarahkan ada sekitar 13 BIM personel yang bekerja secara remote atau sekarang dalam hal ini work from home untuk menyelesaikan 9 bangunan dalam waktu 10 hari nah ini adalah hardware dan software utama yang kita gunakan dalam proyek ini di BIMWika kita memiliki beberapa platform software meskipun beda platform model dapat kita combine dalam format exchange file yaitu format ESC di sini kita pakai Alpline Engineering dari NMS Check untuk memodelkan struktur dan penulangan kemudian kita pakai refit untuk memodelkan MEP yaitu Mechanical Electrical Plumbing terakhir model tersebut kita gabung di Lumion untuk proses animasi dan melihat visualisasinya nah ini adalah skema interoperability atau hubungan keterkaitan antar softwarenya dimulai dari survey kita lakukan secara paralel kemudian desain dan review menggunakan software modeling setelah itu model bisa diaplikasikan di lapangan dengan software simulasi 4D dan 5D untuk melihat urutan visualisasi jadwal dan biayanya serta simulasi air flow dengan Benle Hevacom terakhir kita visualisasikan modelnya dalam bentuk animasi maupun VR atau AR nah di tahap survey kita hanya perlu satu hari untuk mulai menebakan drone memproses datanya jadi sampai hasil reality model atau fotogrametri datanya juga bisa berupa ortopoto maupun terrain untuk di superimpose langsung ke modelnya kemudian dari tahap desain kita pakai open road designer untuk memodelkan jalan akses dan landscapingnya distribusi pekerjaan lebih banyak kita lakukan di alplan engineering karena software ini kami rasa cukup ringan mudah dan powerful untuk mengcombine banyak sekali elemen kita juga menggunakan standarisasi di pemodelannya sehingga saat dieksport ke luar bisa terbaca dengan baik di software lain selain Lumion kita juga pakai Bandly Navigator untuk tracing tracking class detectionnya tim proyek memberikan comment atau cloud revision di modelnya kemudian diteruskan ke team beam untuk revisi pemodelannya tidak hanya di desktop navigator juga ada di aplikasi mobile di iPad jadi tim proyek bisa langsung melihat lebih baik secara existing seperti apa class yang bisa terjadi di lapangan aplikasi ini bahkan tidak membutuhkan koneksi internet untuk bisa beroperasi kemudian simulasi 4D dan 5D di Synchro Pro juga kami kerjakan tapi mungkin tidak semuanya lengkap dan detail karena ada keterbatasan waktu tapi secara keseluruhan kita dapat melihat visualisasi proyek secara 4D dimana jika ada revisi model maka di jadwalnya pun akan ikut berubah juga jadi sistemnya adaptable selain itu kita juga melihat estimasi biaya perharinya dengan software ini software HEPACOM juga kami gunakan untuk mensimulasikan beban pendinginan atau jumlah energi panas yang harus dipindahkan di suatu ruangan atau cooling load kalau disini juga kebutuhan udara segar atau fresh air per ruangan isolasinya dalam satuan CFM biasanya kubik meter per shift nah yang terakhir sudah dibahas sebelumnya kita bisa superimpose hasil fotogrametri dan model di software Lumen RT dari Bandly sedangkan untuk menghasilkan animasi yang bagus atau cinematic kita gunakan Lumion softwarenya berikut adalah class report yang kita temukan saat pemodelan contoh yang pertama adanya class di daerah rangka atap dan MEP disitu ada class terkait struktur dan MEP kemudian ada class terkait struktur jendela dan juga ada ducting MEP yang dia menembus jendela kemudian ada class lagi ducting PAC yang menembus dinding modular kemudian ada juga kita mereview ternyata di desain awal itu tidak adanya penutup atap samping atau cladding disitu jadi bisa kita lihat langsung golong gitu ya next nah ini adalah contoh class yang sudah kita resolve atau sudah kita perbaikin jadinya di bagian bagian elemen MEP di atap itu digeser ke arah membujur memelintang sehingga dia tidak class dengan rangka atapnya kemudian di daerah VAC di bagian luar bangunan itu dipindahkan di bagian atas di dekat cladding sehingga yang dilubangin itu bagian daerah claddingnya kemudian ducting AC juga telah diberbaikin layoutnya sehingga tidak ada nombos lagi struktur atap juga sudah dipasang cladding dengan desain yang terbaru next nah berikut ini adalah sampel dari fallable yang keluar dari hasil output server dari outline dan refit kemudian output dari quantity tersebut kita kelompokkan dan kita olah lagi ke dalam Excel untuk dirangkum baginya sehingga terlihat dengan jelas breakdown elemen-elemen beserta quantity masing-masing itu yang di sebelah kanan jadi summary ini dibagi menjadi struktur arsitek dan MEP nah dapat disimpulkan bahwa integrasi BIM di proyek ini kita dapat menghasilkan visualisasi yang baik untuk keperluan design review sehingga dapat mempercepat proses konstruksi di lapangan secara total terdapat ada 54 klas yang kami temukan selama pemodelan dan juga sudah selesai diperbaiki sebelum konstruksi kita juga menampilkan simulasi 4D dan 5D serta simulasi kebutuhan udara dan air flow di ruang isolasi untuk bahan evaluasi proyek dan rumah sakit berikut beberapa statistik kuantiti dalam proyek ini misalkan untuk elemen meditas itu total panjang pipanya ada 3 km VAC ducting sampai 35 km kemudian part pipa dan VAC juga digabungkan ada sekitar 8000 part kemudian karena ini adalah konstruksi modular maka penggunaan konkret atau material beton itu bisa ditekan disini hanya menggunakan sekitar 3 ton konkret saja dan lebih banyak ke bagian steel disini ada 58 ton untuk kebutuhan langkah baca wire mesh itu sekitar 52 ton nah dengan implementasi BIM ini proyek RSPP dapat selesai dalam waktu 2 minggu saja tempatnya di pertengahan Mei 2020 dan insyaallah akan beroperasi pada awal Juni 2020 nah terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua mungkin saya cukupkan sekian peparan saya terkait proyek NPI Hospital ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wow menarik banget ini presentasi dari Pak Rizky ya tentang progres pembangunan ini rumah sakit untuk korban COVID-19 tapi pertanyaan-pertanyaan nanti silahkan Bapak Ibu bertanya disimpan dulu tapi ya di chatnya di Zoom chat dan juga nanti yang di Youtube silahkan juga bertanya mohon yang di Youtube juga bisa kerjasamanya untuk tidak sementara ini ya tidak menuliskan kata-kata hadir selamat datang dan seterusnya itu tolong ya supaya ini pertanyaannya karena banyak banget ini di Youtube juga nanti gak baca tapi memang ini karena waktu singkat juga nanti saya akan pilih-pilih gitu ya oke untuk selanjutnya kita persilahkan dulu kepada narasumber yang kedua kepada Pak Iwan ya ini tentang implementasi BIM di High Speed Railways ini menarik juga nih pasti ini luar biasa silahkan Pak Iwan oh iya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan ditujukan ke Pak Cakra boleh ke Pak Romi juga boleh ya selain ke Pak Rizky dan ke Pak Iwan ke Bapak Ibu semuanya silahkan Pak Iwan ya terima kasih sebelumnya Pak Reza disini saya mau sharing bagaimana implementasi BIM kita di proyek High Speed Railway atau kereta cepat Jakarta Bandung dan disini nanti saya mau sharing berkaitan dengan stasiun stasiun yang ada di High Speed Railway atau di kereta cepat Jakarta Bandung dan juga main road untuk spoke-nya kita ada nanti itu Pak ada modeling ada juga river terus yang ketiga tadi yang seperti Pak Romi katakan bahwa BIM itu bukan hanya masalah modeling kita juga ada namanya value analysis dan value engineering seperti itu jadi untuk outline yang akan kita sampaikan nanti Pak kurang lebih seperti ini jadi ada workflow-nya seperti apa workflow-nya seperti apa software-nya kita gunakan seperti apa terus distribusi pembagian kerjanya seperti apa seperti itu Pak jadi kurang lebih nanti untuk outputnya seperti output hasil laser modelnya seperti apa visualisasinya seperti apa dan beberapa output lainnya langsung saja disini nah untuk workflow-nya sendiri seperti biasa ya Pak ya kita koleksi data kemudian kita mulai survei kita modelkan kemudian kita optimalisasi kemudian kita juga melakukan partian satu dalam artian disini kalau kita menunggu desain sampai selesai kan kadang kita untukkan waktu Pak jadi disini kita juga istilahnya berjalan beriringan dengan konsultan seperti itu jadi kita sambil mengerjakan kita juga sambil menunggu jadi bisa mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan seperti itu jadi nggak harus tunggu menunggu jadi di BIM itu sendiri uniknya kita bisa bekerja secara paralel jadi kita nggak harus tunggu menunggu jadi apapun datanya yang diberikan bisa langsung kita eksekusi seperti itu dan ini adalah stasiun Halim sendiri jadi di proyek kereta cepat ini sendiri itu ada 3 stasiun yaitu stasiun Halim, stasiun Karawang dan satunya stasiun Walini karena keterbatasan waktu disini saya hanya akan sharing masalah di stasiun Halim seperti itu jadi di stasiun Halim ini kami bagi untuk timeline kerjanya mulai dari pengerjaan struktur arsitek dan MPP ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan antara 22 November sampai 18 Desember kemudian ada ribar modeling lainnya adalah gap antara modeling sama ribar sebenarnya disini adalah waktu pengerjaan daripada stasiun Karawang dan stasiun Malini jadi disini kami tegaskan bahwasannya disini pengerjaannya dilakukan secara paralel jadi nggak harus menunggu struktur selesai arsitek selesai tapi semuanya beringan jadi berbarengan untuk timelinenya strukturnya dengan total luas sekitar 40.500 meter persegi kita menyelesaikan dalam waktu 9 hari untuk arsiteknya 16 hari MEPnya 16 hari dan ribarnya juga rata-rata 16 hari dan ini adalah untuk value analisis dan value engineeringnya yaitu optimasi rooftop seperti itu roof penggunaan atapnya seperti itu jadi untuk stasiun Halim ini sendiri terdiri dari 3 lantai dan plus 1 nah ini adalah hardware dan software yang kita gunakan disini kita menggunakan laser scanner kalau di tempatnya Pak Aris kita tadi menggunakan photogrametip drone nah disini kita menggunakan laser dan nanti kenapa kita menggunakan laser bukan menggunakan drone nanti kita bahas di slide selanjutnya terus kita juga menggunakan hardware kita yaitu berupa laptop yang rata-rata dengan RAM-nya 32GB dan juga ada super komputer ini untuk proses animasi dan juga pengolahan data reality modeling seperti itu dan untuk softwarenya sendiri kita menggunakan banyak software Bapak-bapak ibu-bubu semuanya jadi disini kita untuk value engineering dan value analisisnya kita menggunakan SAP 2000 dan kemudian untuk pengolahan data survey kita menggunakan 2 software yaitu context capture dan juga cyclone dari Leica seperti itu nah untuk pembuatan riba struktur, arsitek, maupun MEP kita menggunakan all-plane engineering untuk structure modelingnya untuk rangka atapnya kita menggunakan bucket dan untuk mekanical, elektrical, setelah pelambingnya kita menggunakan AX3000 dan untuk animasinya kita menggunakan Lumion dan kita juga menggunakan kubicos dari produknya Blodon untuk penulangan juga nah ini adalah distribusi pekerjaannya seperti ini jadi total kita untuk SDM nya ada 15 orang dimana ada satu koordinator dan setiap item pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa PIC jadi ada 5 PIC yang meliputi PIC struktur, arsitek, MEP, RIBAR dan yang satunya adalah VAPI value analysis dan value engineering seperti itu nah disini yaitu penggunaan data laser nah kebetulan lokasi proyek kita ini proyek stasiun Halim ini berdekatan dengan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk itu ketika kita cek di AirMap ya mungkin untuk teman-teman disini ada yang pilot drone mungkin tau ya lokasi-lokasi yang dimana membutuhkan izin ketika mau terbang seperti itu nah disini kita membuat optimasi ya ketika kita menunggu no time untuk terbang dan penggunaan laser scanner itu lebih cepat mana seperti itu nah disini kami menggunakan laser scanner ini karena dirasa lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan drone selain kita menunggu waktu izin terbangnya yang lama penggunaan ini juga relatif lebih mudah karena luasnya nggak terlalu luas ya sebenarnya sekitar 40 ribu 40 ribu meter persegi jadi kita putuskan menggunakan laser scanner jadi dari laser scanner tadi kan kita menghasilkan namanya point code yaitu berupa titik-titik kemudian kita olah dengan namanya tadi softwarenya cyclone kemudian kita masukkan ke context capture dan sehingga kita dapatkan namanya reality modeling yang akhirnya nanti bakal kita superimpose dengan model kita model 3D kita seperti itu dan selanjutnya adalah output yang kita dapatkan dari proses 3D modeling tadi berupa trail 10 3D model jadi disini kita bisa lihat dan kita bisa fungsikan menggunakan tombol keyboard dengan menggunakan jadi kita bisa melakukan seperti walkthrough, playthrough, jadi seperti di jalan-jalan di bangunan yang sebenarnya belum ada tapi kita bisa mensvisualisasikan oh begini loh nanti bangunannya bakal jadi seperti itu jadi kurang lebih seperti ini tampilannya jadi ini bisa kita gerak-gerakan menggunakan mouse untuk melihat view bagaimana nanti bangunan itu bisa hadirnya itu seperti ini jadinya seperti ini nah ini adalah untuk value analysis dan value engineering nah pada kesempatan kali ini tim kami itu melakukan namanya estimasi di model atapnya jadi di tiga stasiun ada stasiun Malini stasiun Karawang dan juga stasiun Halim kita melakukan optimasi di bagian atapnya jadi kita semula-mula kita modelkan atapnya kemudian kita mulai pembenan dan sehingga kita dapatkan optimasi dan dari optimasi ini kita dapatkan efisiensi sebanyak 7% dari efisiensi ini seperti itu dan juga ada intelijen terdiri bar dimana kita bisa melihat visualisasi penulangan nanti seperti apa jika kita mau visualisikan atau cuma membaca gambar kudi mungkin dari rekan-rekan semuanya agak merasa bimu tapi dengan divisualisasikan kita bisa mengerti nanti bentuknya itu seperti apa nanti bakal jadinya seperti apa bentuk ribarnya itu sendiri jadi bentuk ribarnya yang dikasih penulangan pada proyek ini ada kolom, ada juga tangga, ada juga peluk dan semua item-item yang disitu kami modelkan 3D untuk ribarnya selain itu kami juga sama seperti tadi yang disampaikan Bapak Rizky bahwa selainnya kita juga melakukan namanya course detection akhirnya kita mereport beberapa desain yang disitu nampak terjadi di class yang pertama seperti classnya antara lantai dengan pier dan lain-lain lantai full drain dengan pier serta beberapa item-item lainnya selain itu kita juga melakukan open comment dalam artian kita juga mereview desain dari konsultan jadi kita tidak hanya modeling saja tapi kita juga mereview terkadang kita tidak bisa memikirnya adanya kekurangan-kekurangan dalam hal desain nah disini ada beberapa catatan-catatan yang perlu kami tuliskan dan nanti kita sampaikan kepada pihak daripada proyek sendiri maupun pihak daripada konsultan beberapa catatan yang berkaitan desain seperti itu seperti kurangnya dimensi seperti beberapa kekurangan lainnya dalam artian hal tersebut yang dibutuhkan ketika kita melakukan modeling seperti itu seperti ini adalah pada drawing ini HP asingnya tidak terdapat dimensi maka disitu menjadi istilahnya ambikulah ketika kita memodelkan sehingga kita membelikan mencatatnya semua dengan foto dokumen dan kita serahkan kepada tim proyek maupun tim konsultan seperti itu dan ini adalah bentuk reportnya jadi di BIM sendiri itu reportnya sangat banyak sekali bisa dilihat sendiri dari BIM informasi sendiri ada BIM output yang mulai di model dan mempunyai rebar, flash detection, POI dan animation seperti itu kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan sama Pak Rizky mungkin untuk mempertingkat waktu saya bersepat saja ini adalah contoh untuk outputnya jadi seperti out plan all plan report dan semuanya ini adalah output-output yang dikeluarkan oleh software software yang telah kita pakai nah dari output ini ini juga ada beberapa contoh barmanis clear tool BPS nya ini adalah setiap yang kita pakai ini BPS untuk longitudinal beam nya sama ini untuk BPS slide nya dan ini lengkap dan kemudian setelah outputnya kita keluar semua kemudian kita rangkum kita samarikan menjadi seperti ini jadi menyesuaikan dengan rata-rata POP ya standar POP formatnya seperti ini dan ini adalah animasinya mungkin saya percepat saja disini jadi kurang lebih jadinya seperti ini Pak untuk stasiun ini dibangun di atas luas-luas 40.500 ya jadi tampak luarnya akan nampak seperti ini kemudian kita tutup dalam tutup dalamnya kurang lebih seperti ini Pak dan ini untuk bagian ke atas ya dan ini untuk animasinya kita menggunakan software dan selain kita animasikan seperti ini kita juga melakukan export Google Earth di mana kita bisa melihat visualisasi 3D model kita dalam wujud Google Earth kita superimpose ke Google Earth seperti itu selain itu kita juga ada visualisasi berkenaan dengan BERT atau penulangan kurang lebih seperti ini ini adalah contoh penulangan yang kami lakukan di proyek HSR di bagian stasiun Halim jadi bentuk tampilan tulangannya seperti ini jadi kita lihat secara visual akan nampak ini bentuk tulangannya ini lengkap di bagian balok dan bagian plotnya dan ini juga bagian lantapnya kurang lebih seperti ini jadi dari hasilnya tadi kita dapatkan summary atau rangkuman bahwasannya untuk value engineer yang tadi kita telah mengestimasi melakukan efisiensi sebanyak 7% terus ini untuk jumlah total berapa total ribarnya berat ribar maupun berat daripada betonnya itu sendiri nah disini saya juga ingin menyinggung sedikit ya masalah di main roadnya jadi di jalan HSR itu kan sangat panjang sekali tapi disini kemarin kita mendapat kesempatan untuk menjalankan di DKA 49 sampai DKA 50 DKA 39 sampai DKA 40 yang kurang lebih nanti yang kita bahas sama yaitu di modeling ada modeling ada ribar juga seperti itu jadi sama prosesnya yang pertama kita melakukan 3D modeling kemudian kita melakukan penulangan proses penulangan sampai tertentu barbanic schedule-nya kurang lebih seperti ini ini adalah untuk barbanic schedule-nya otomatis dikeluarkan oleh software tinggal kita merangkumnya saja nanti kita merampikannya dan ini bisa kita lihat ini adalah untuk kordinya kita juga ada simulasi 4D tapi kalau di Pak Rizky tadi menggunakan synchro disini kami menggunakan nafis work untuk melakukan simulasi 4D-nya seperti itu ini untuk animasi sama untuk animasi disini ini kami menggunakan dari produknya Benly Lumen RT jadi ada yang menggunakan Lumion ada juga yang menggunakan Benly Lumen RT seperti itu jadi kurang lebih seperti ini mungkin sekian dari saya Pak Rizky untuk pemahaman sekilas mengenai sharing kita di proyek kereta sepat Jakarta-Bandung untuk stasiun sama untuk sedikit-sedikit di main road-nya terima kasih Pak baik terima kasih Pak Iwan atas presentasinya aduh ini benar-benar luar biasa nih dua-duanya ini proyeknya sangat detail dan sangat mencerahkan kalau buat BIM entusias ini yang ada di grup chat sekarang oke baik ini pertanyaannya sudah sangat banyak ini ya ini saya akan mulai mungkin sebelumnya tapi sebelum muntah ya teknis ini mungkin saya mau tanya ke Pak Romi dulu nih Pak Pak Romi ini ada tadi saya baca-baca pertanyaan dari beberapa peserta ini penasaran Pak ini sebenarnya kalau dari Wika sendiri untuk setiap proyeknya apakah memang sudah wajib menerapkan BIM untuk setiap proyek ya baik itu building ataupun infrastruktur kemudian apakah ada memang semacam manualnya gitu manual guide-nya khusus untuk BIM oke terima kasih Mas Reza ya dari tahun 2019 CEO kami Pak Tumiahna sudah meminta agar semua atau seluruh proyek Wika itu harus menerapkan BIM seperti itu semangat yang kita sudah ketahui bersama jadi kalau bisa dibilang dari atasan kami sendiri dari CEO itu sudah sudah meminta agar semua proyek harus menggunakan BIM tapi saya harus jujur memang tidak mudah memang untuk mengaplikasikan BIM ini ke semua proyek karena memang banyak sekali permasalahan-permasalahannya sebenarnya jadi yang bisa kami lakukan saat ini memang kami melakukan BIM ini mungkin tidak dalam konteks full BIM jadi saya bilang seperti itu jadi ada beberapa proyek yang memang mungkin hanya dalam sebatas konteks survei seperti itu lalu ada beberapa proyek yang memang hanya dalam sebatas modeling jadi contoh nih untuk proyek-proyek baru misalnya seperti itu kita melakukan survei pastinya kita bisa melakukan survei tapi untuk proyek-proyek yang sebenarnya sudah berjalan dan sudah didesain oleh perencana gitu kita hanya bisa melakukan pemodelan atau melakukan value engineering seperti itu jadi memang konteksnya ini tidak sama ke semua proyek ada proyek yang memang dari awal sampai akhir menggunakan BIM tapi ada yang memang belum nah ini pertama terus kalau kita bicara BIM juga BIM ini seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Balai ya bahwa memang Pak Cakra BIM ini tidak hanya modeling, analisis ada kolaborasi di sana sampai nanti ada proyek aset-wise dan lain-lain jadi memang BIM ini sebenarnya cara kita bekerja sebenarnya jadi yang bisa kita lakukan hari ini adalah menerapkan apa-apa yang mungkin bisa kita lakukan seperti tadi memang tidak bisa sampai mungkin aset atau proyek-wise ya yang memang itu membutuhkan biaya juga yang membutuhkan kompetensi yang cukup tinggi tapi paling tidak sementara di kami kami sudah sebagian bisa dibilang 80 ya 90% proyek di WIKA itu sudah mengaplikasikan BIM dalam konteks terbatas terbatas yang seperti saya bilang tadi ada yang sudah bisa menerapkan survey, modeling, analisis ada yang mungkin analisis dan modeling saja seperti itu Pak Romy kalau dua proyek ini mereka masih lonely BIM atau sudah ini ya, sudah ada kolaborasi sama owner dan ininya apa namanya, konsultan ya apalagi di proyek yang NPI ini kan cepat banget itu ya itu gimana itu? iya, jadi begini, sama seperti NPI ini terus terang saya sampaikan juga jadi contoh NPI, NPI ini sendiri karena proyeknya hanya satu bulan gak sampai ya saya inget banget itu bulan lalu itu tanggal di akhir bulan kita diajak ke sana didiskusikan terkait proyek langsung aplikasi jadi udah gak sempat lagi melakukan misalnya kolaborasi jadi hanya kita membantu untuk dalam konteks modeling artinya kita ingin membuat komposit drawing disini yang memang terus terang kalau dalam konteks modular dari sisi struktur itu kan sudah terpabrikasi sebenarnya jadi permasalahan utamanya adalah di pelaksanaan yang mana kami atau proyek itu membutuhkan komposit atau komposit drawing ya yang mana komposit drawing ini yang yang sekarang ini sangat jarang sekali jadi mengkombinasikan antara gambar-gambar struktur, aspektur, dan MEP jadi ini sulit sekali tapi Alhamdulillah sekarang dengan BIM pastinya sudah kita bisa lakukan makanya seperti yang dipang mas Rizki tadi jadi kami bisa menangkap klas di sana apa-apa yang sebenarnya di dalam gambar-gambar 2D yang masing-masing bagian tadi laksanakan ternyata begitu disimulasikan dalam satu gambar itu banyak terdapat klas disinilah fungsi kami sebenarnya untuk mengingatkan mereka sehingga dalam waktu yang singkat tadi mereka bisa melakukan perbaikan terhadap desain-desain yang memang belum matang seperti tadi sehingga menghindari pekerjaan rework dan lain-lain itu contohnya yang di NPI sementara untuk yang di proyek apa? High Speed Railways itu juga sama jadi memang ini masih dalam konteks analisis, surveying, analisis, modeling, dan scheduling untuk kolaborasi belum karena memang kolaborasi ini kita punya platform sendiri dan memang platform itu harus disepakati oleh semua pihak jadi begitu pada saat kita sepakat dengan satu platform untuk sharing seperti itu jadi tidak hanya kita yang sepakat tapi owner, konsultan harus sepakat karena ini merupakan barang rahasia yang hanya bisa diketahui oleh para pihak jadi memang salah satu kendalanya adalah kesepakatan harus menggunakan platform apa itu konteksnya untuk di kolaborasi karena ini adalah dokumen-dokumen yang yang sebenarnya yang rahasia tidak bisa dibuka oleh orang sehingga tidak mudah untuk bisa menyepakati platform apa yang dipakai untuk sharing dan kolaborasi kira-kira seperti itu baik, kemudian ini Pak, kalau misalkan maaf Bapak Ibu semua yang pertanyaannya ini sangat banyak sekali, ini saya tadi sudah baca-baca jadi saya langsung rangkum-rangkum saja ini Pak Romy, kalau misalkan tadi kaitannya, ada gak guidance atau BIM manualnya dari WIKA sendiri kemudian, kalau untuk tim yang ditunjuk atau di-assign untuk proyek tertentu untuk BIMB apakah memang ada tim-timnya sendiri mereka tim proyeknya sendiri atau memang nanti itu akan ada kolaborasinya dengan tim yang pusatnya itu bagaimana Pak alur ini kerjanya? jadi sorry, pertanyaannya tadi terkait ini ya apa namanya manual ada gak sih Pak, khusus SOP-nya BIM di WIKA jadi gini, pastinya ada jadi begini, jadi sebenarnya manual yang kita buat itu sebenarnya mengacu dari manual yang diberikan oleh vendor kita jadi kalau kita menggunakan software Bentley itu punya manual sendiri sebenarnya dia punya metodologi sendiri begitu juga misalnya dengan Autodesk, begitu juga dengan MSC pastinya punya termasuk juga dalam konteks survei apalagi yang seperti saya bilang tadi kami itu menggunakan semua platform tapi memang terus terang dalam perjalanannya software-software ini pasti punya kelemahan-kelemahan seperti ada yang saya tangkap tadi saya mungkin jawab saja disini ya pertanyaan dari teman-teman yang ada di sharing tadi apakah bagaimana cara kita untuk mengatasi misalnya penyimpangan hasil aerial surveying kan gitu ya foto udara kita ketahui memang terus terang dalam konteks foto udara ini masih banyak kelemahan jadi kalau kita bilang bron itu bisa menggunakan foto udara atau menggunakan mini lidar seperti itu jadi kalau kita bandingkan hasilnya lidar itu lebih baik dari foto udara tapi apakah hasil foto udara tidak bisa dipakai sekarang ingin saya jawab jadi begini kalau dilakukan dengan cara-cara biasa memang akurasinya agak kurang baik seperti itu tapi karena kami sudah punya cukup pengalaman dengan foto udara jadi kami punya SOP sendiri bagaimana caranya untuk menggunakan drone ini dalam konteks foto udara sehingga hasil yang didapatkan sangat akurat jadi misalnya BM yang harus kita pakai itu berapa sih contohnya misalnya pada saat kita melakukan pengukuran dalam luas tertentu kita punya standar berapa BM yang harus kita gunakan BM apa yang harus kita pakai kira-kira seperti itu lalu tidak hanya seperti itu kami juga melakukan pengecekan pengecekan terhadap foto-foto yang didapat lalu kita juga melakukan pengecekan terhadap hasil-hasil foto udara dengan menggunakan software tambahan saya ingin sampaikan disini ada namanya VCI Geomatica disitu bisa merilis bisa memperbaikin hasil-hasil foto udara yang kurang akurat akibat banyaknya rimbun pepohonan misalnya seperti itu itu bisa dilakukan sehingga apa sehingga harapan kita hasil dari foto udara ini sama baiknya dengan hasil total station manual seperti itu jadi kalau ditanya sekarang mungkin kalau di luar dibilang foto udara itu tidak bisa digunakan untuk konstruksi hanya digunakan untuk surveying atau untuk draft design kalau saya bilang tidak WIKA bisa melakukan sampai konstruksi karena kami sudah mempunyai beberapa SOP yang sudah kami define sendiri bagaimana hasil ini bisa memberikan akurasi yang sama baiknya dengan manual total station kira-kira seperti itu begitu juga dengan hasil laser scanner itu baik di dalam konteks modeling, surveying, maupun analisis jadi memang kita menjaga agar kualitas dari analisis atau modeling yang kita buat ini seakurat mungkin saya rasa itu baik Pak Romy ini memang masih banyak juga ya mungkin karena disini pesertanya tidak semuanya mungkin belum paham BIM ya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang umum juga nih kan ini tadi dari dua proyek ini banyak sekali menggunakan software-software ini sebenarnya Pak Romy kalau untuk investasinya ini kayak gimana nih Pak untuk masalah software-software ini katanya dia bilang ini kan mahal nih apa bisa nih diterapin di kalau buat ini orang-orang yang tanya dari kontraktor konsultan kecil apa mereka bisa menerapkan ini kemudianlah sisakan mahal tuh Pak bagaimana nih Pak Romy? ini pertanyaan yang ditanyakan dari dua tahun yang lalu ya selalu orang bertanya apakah BIM itu mahal kan begitu ya jadi gini, sorry nih saya mohon maaf kalau jawabnya agak ceplos-ceplos ya begitu mudah-mudahan saya nggak disalahkan nih sama vendornya jadi begini, jadi gini mohon maaf ya banyak diantara kita hari ini masih menggunakan software-software bajakan, memang seperti itu jadi kami sendiri ini menjawab juga pertanyaan yang ada di dalam grup chat ya jadi wika itu tidak membolehkan gitu loh menggunakan software bajakan apabila ada teman-teman yang menggunakan software bajakan maka itu merupakan tanggung jawab pribadi karena pada dasarnya perusahaan sudah menyiapkan anggaran, budget, alat untuk software-software yang kira-kira seperti itu, itu konteksnya terus kalau kita bicara sedikit mungkin saya tidak panjang lebar hari ini sebenarnya teman-teman vendor itu mungkin sudah ada yang pelatihan kemarin pertanyaan yang sama mereka juga memberikan software-software gratis sebenarnya jadi trial, student version dan lain-lain dan itu bisa kita gunakan sebenarnya tapi terus terang, kalau bicara untuk konteksnya wika hari ini, jadi kalau kita melihat BIM itu, melihat harganya kita harus melihat benefitnya mas jadi contoh, ambil contoh, ambil contoh sekarang saya ingin ambil contoh misalnya yang namanya pekerjaan konstruksi itu tidak ada yang bisa dibilang tidak ada kles pasti seperti itu ya, hampir semua 99 desain yang dibuat oleh konsultan itu pasti akan ada kles di lapangan baik itu kles dalam konteks utilitas baik ataupun kles yang ada di dalam di dalam bangunannya sendiri sekarang begini, berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk menghadapi kles tadi baik terhadap saluran yang ada di lapangan saluran lapangan, saluran pipa, gas dan lain-lain maupun yang ada di dalam tadi, itu cukup besar angkanya itu, kalau feeling saya ya, karena betul saya orang lapangan juga itu mungkin bisa sampai 5% untuk biaya yang dikeluarkan untuk itu, itu cukup besar sekali tapi dengan adanya BIM hari ini, itu bisa ter-eliminir seperti itu jadi disini, jadi mohon maaf ini karena waktu kita terbatas sebenarnya banyak banget yang bisa kita share tadi mungkin sebagian sudah disampaikan tadi oleh Mas Iwan dan Mas Rizky jadi misalnya kles terhadap bangunan di luar gedung yang ada di luar, seperti itu itu kalau kita nih, biasanya kerja di lapangan kita taunya pada saat kita mau ngecor pada saat kita patok, jadi gini ini kan saya agar bicara mekanisme lapangan ya pada saat kita membuat gambar, kita kan staking out bener ya, gambar yang ada kita staking out baru kita review lagi gambar itu disitu ketahuannya coba, bayangkan kalau kita mau kerja, baru ketahuan disitu ada klas dengan kabel, dengan pipa, dan lain-lain berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk memperbaikinya pertama gini, waktu untuk memindahkan utilitas itu juga tidak mudah misalnya kita ketemu di Pagas PGN atau Pertamina tidak mau serta-merta langsung memindahkan utilitas itu seperti itu, kita harus menunggu padahal waktu yang terbuang untuk membayar biaya dan lainnya itu cukup besar seperti itu itu contoh sederhana itu yang ada di luar, belum lagi yang ada di dalam seperti tadi disampaikan Mas Rizky kelas bangunan, pipa, mekanikal, elektrik itu pasti ada, karena apa? masing-masing orang itu pasti akan membuat gambarnya sendiri-sendiri selama ini, malaman saya 20 tahun di konstruksi itu orang struktur membuat gambarnya sendiri orang arsitektur membuat gambarnya sendiri orang MEP membuat gambarnya sendiri kalaupun MEP paling hanya membuat bagan-bagan begitu digabung dalam suatu gambar komposit itu tidak ada, hampir bisa dibilang hampir tidak ada orang yang membuat komposit drawing dengan cara yang benar hari ini dengan teknologi BIM yang secara visual seperti yang disampaikan Mas Rizky tadi itu mekanikal, elektrik, struktur, arsitektur itu bisa tergambar jadi contoh, pipa yang ada di luar itu apakah ini masuk, kelewatan, tempatnya cocok atau tidak nabrak ruang eksos, nabrak pintu, jendela dan lain itu bisa kelihatan sekarang sehingga apa kita bisa sudah tahu nih di awal bahwa ada masalah-masalah itu sehingga apa, dari awal kita sudah bisa prepare jadi tidak harus menunggu masa konstruksi jadi kita di awal sudah bisa bilang ke mereka ini loh, ada masalah di sana sehingga sebelum dilakukan, dilakukan perbaikin dulu kira-kira segitu jadi kita punya cukup waktu untuk memperbaikin tidak harus barangnya sampai, baru dibongkar kira-kira seperti itu contoh-contoh lain banyak sebenarnya jadi sering saya bilang modeling sorry, saya tambahin lagi yang tadi ya terkait gambar, gambar konstruksi selama ini kalau kita membuat gambar misalnya ada perubahan seperti yang disampaikan Mas Iwan tadi ada penyesuaian struktur, barbending, dan lain-lain itu kita harus gambar ulang semuanya Mas tapi dengan adanya BIM kita hanya cukup dengan menggeser struktur untuk menampilkan gambar soft drawing konstruksion drawing, itu tinggal dengan mudahnya mengambil dari gambar yang sudah ada tidak perlu harus menggambar ulang karena gambar itu sudah tergambar sudah tertangkap di gambar awal begitu digeser bangunan atau struktur itu langsung kita bisa mengeluarkan dengan mudahnya gambar-gambar yang ada makanya salah satu keunggulan BIM ini adalah bagaimana dengan cepatnya kita bisa merevisi gambar yang tadinya kita harus menggambar ulang dan lain-lain ini dengan cepatnya kita bisa rubah belum lagi terkait volume biasanya kan selalu orang bertanya kalau ada permasalahan berapa volumenya kan begitu kan kalau harus menggambar ulang volumenya susah sekali tertangkap tapi dengan merubah gambar merevisi, mengedit gambar otomatis volume akan tersaji itu juga sangat memudahkan kita untuk melakukan evaluasi itu contoh ada contoh terakhir lagi terakhir analisis saya sering bilang bahwa BIM ini tidak hanya modeling jadi teman-teman yang biasa menggunakan software-software analisis seperti SAP, ETAP, PLAXIS kalau di tanah itu juga bisa dikombin dengan BIM dan harusnya seperti itu nantinya walaupun sekarang fitur-fiturnya belum lengkap 100% saya sampaikan seperti itu tapi dengan mudahnya nanti model dari modeling diimport ke model analisis yang selama ini kalau kita membuat model analisis dengan model gambar atau konstruksi itu pasti berbeda tidak mungkin sama karena ada penyerhanaan di model analisis ini tinggal import saja tinggal rubah, ganti, selesai analisinya juga cukup cepat dan dengan software-software yang canggih hari ini ini bisa juga memberikan value engineering nih ke desain-desain teman-teman konsultan yang relatif konservatif yang mungkin terserah kalau teman-teman konsultan itu kan mungkin inginnya aman struktur itu aman, bagus, dan lain-lain cuman di satu sisi kontraktor itu kan biasa aman juga tapi efisien kita bisa memberikan masukan nih ke teman-teman konsultan seperti yang dilakukan oleh Mas Iwan tadi kita melakukan efisiensi terhadap desain atap jadi teman-teman kita juga banyak yang struktur engineer disini jadi begitu kita modelkan kita run dengan variable dengan standar-standar yang ditetapkan kita bisa berargumen ke mereka ternyata desain anda over kita bisa melakukan efisiensi dan mereka terima itu dan ternyata begitu mereka terima kita melakukan efisiensi disana kira-kira seperti itu itu contoh-contoh saja oke ini luar biasa Pak Romy ternyata udah baca kali ya Pak ya semua pertanyaannya saya sambil scroll ke bawah ini menjawab semua pertanyaan dari yang atas sampai yang bawah ini nah cuma ini ada pertanyaan menarik ya Pak kalau misalkan ini pertanyaan dari Youtube ya Pak ini saya bacain kalau misalkan gini Pak kita udah ngemodel nih Pak dan seterusnya gitu kemudian ada force major masalah gempa itu apakah kita harus remodel lagi atau bagaimana nih Pak? jadi ini analisis berarti ya jadi misalnya begini jadi begini sekarang teknologi BIM ini juga bisa melakukan reality modeling mas jadi gitu dengan laser scanner dengan lain-lain kita bisa melakukan remodeling yang mana dari hasil remodeling itu kita bisa melihat pergerakan dari struktur yang ada kira-kira seperti itu jadi begini kalau bicara gempa misalnya jadi mungkin yang pertama dilihat ya kalau bisa terjadi gempa besar lah yang kita lakukan mungkin survei secara visual dulu jadi kita yang dilakukan seperti itu dulu apakah memang struktur yang kita bangun yang kita kerjakan sorry ini konteksnya struktur sudah jadi ya atau struktur masih dalam belum jadi sorry artinya sudah jadi pastinya ya sudah jadi kayaknya nih Pak sudah jalan sudah mulai jalan sudah berjalan gitu jadi kalau dalam konteks seperti itu kan gitu pastinya akan kita lihat secara visual dulu apakah ada tanda-tanda visual seperti retakan, pergeseran yang kita pahami sebagai struktur engineer itu berbahaya itu dulu yang pertama yang pertama seperti itu kita lihat seperti itu lalu kita identifikasi keretakan-keretakannya lalu kita bisa dengan BIM sebenarnya melakukan reality modeling jadi dengan alat laser itu kita letakkan di sana di lapangan kita scan kan gitu kan dia akan bisa memberikan informasi posisi yang ada sekarang kira-kira seperti itu karena memang bergeser kan belum tentu berbahaya juga gitu kan ada batas-batasan yang misalnya kita bisa pahami bahwa pergeser-pergeseran ini masih bisa diterima atau tidak tapi memang pastinya itu bisa dari hasil modeling nanti kita kembalikan lagi ke software pastinya misalnya apabila terjadi defleksi deformasi pergeseran dan lain-lain dari software kita bisa analisis apakah defleksi ini sudah melewati batas kemampuannya kapasitasnya kira-kira seperti itu biasanya pastinya kalau sudah melewati batas kemampuannya dia pasti akan retak tapi memang untuk struktur-struktur di permukaan itu gampang melihatnya jadi kelihatan balok kolong itu gampang yang susah itu kan sekarang seperti fondasi misalnya fondasi di bawah sana apa iya fondasi di bawah itu masih masih seperti itu itu kita bisa lihat apakah titik-titik acuan pada saat kita membuat model pertama kali pastinya kan ada data-data survei ya di awal itu begitu kita evaluasi dengan relative modeling kita lihat apakah terjadi pergeseran berapa besar pergeserannya lalu kita simulasikan dalam software software itu nanti akan menjawab apakah defleksi deformasi yang terjadi sudah melewati batas-batasnya sehingga disitulah nanti baru kita bisa bilang struktur harus di perbaikin atau tidak perlu diperbaikin kira-kira gitu serihananya seperti itu mas oke siap-siap kemudian Pak Romy ini ada pertanyaan juga yang menarik ini masalah modular itu ya apa kan NPI tadi menggunakan modular itu ini gimana ininya apa namanya dia kan pasti ada perusahaan-perusahaan penyuplanya itu memang karena udah ditentukan oleh si ini pemerintah ya berarti ya proyek ya apa memang ini wika punya ini sendiri punya apa supplier sendiri untuk masalah ini kemudian itu apakah mereka juga sudah pakai BIM atau bagaimana untuk dimensi-dimensinya itu kan harus akurat ya berarti ya iya jadi saya bisa jawab tapi boleh gak yang jawab Mas Rizky dulu boleh siap-siap silahkan dijawab nanti saya akan tambahin silahkan Mas Rizky silahkan Pak Rizky halo halo gimana Pak Rizky itu Pak kaitannya ini ada yang tanya tentang modular-modular itu ya kalau saya mungkin ini juga tertarik ini kita di pemerintahan kan ada pembinaan tentang supply change ya supplier ini ya memang kalau untuk proyek NPI ini suppliernya udah ditunjuk gitu ya atau memang oleh pemerintah misalnya gitu sorry bukan tunjuk apa memang ini wika sudah ada ini sendiri apa platform kerjasamanya gitu kemudian ini kalau untuk modul ini kan pasti dimensinya itu kan harus harus ini ya kalau misalkan itu nanti ada yang gak pas atau gimana itu ada yang ngecek gak oh iya Pak Rizky mungkin bisa saya jawab dulu nah itu kalau saya lihat dari yang punya WG modular ini kan modularnya diciptakan sama WG modular ya Pak anak perusahaan oke berarti anak perusahaan wika ya dia juga punya apa standarnya sendiri bagaimana dimensi WG flat pack kalau dalam hal ini di RSPP itu menggunakan WG flat pack nah jadi dia punya dimensi standarnya sendiri nah untuk dimensi yang akurat itu kita coba mintakan ke mereka standarnya lalu kemudian kita modelkan di platform BIM kita nah kemudian nanti hasilnya bisa akurat nah cuman kalau untuk apa workflow BIM dari WG modular sendiri saya rasa belum diterapkan di proyek modular jadinya disini kita malah membantu mereka untuk membantu dalam hal proses modeling ini untuk melihat adanya crash detection di proyek konstruksi ataupun adanya simulasi yang bisa kita lakukan di mereka nah justru kita peran disini adalah membantu dari pihak proyek maupun dari modular untuk bisa mengimplementasikan BIM di proyek modular ini untuk bisa mempercepat proses konstruksinya dalam perjalanannya itu sesmooth itu atau gimana ya maksudnya apakah ada ditemukan kendala-kendala kemudian nanti misalnya nih tadi ada Bu Siri nanya kalau misalkan ada terjadi kebocoran atau apa maksudnya karena memang tidak sesuai itu gimana ya kalau untuk metode implementasinya sendiri memang karena kita berbarengan antara proyek konstruksi dan desainnya desainnya itu pertama awalnya kita mintakan drawingnya dari mereka kemudian kita coba modeling kemudian setelah kita selesai modeling kita sampaikan ke mereka baik ini seperti ini loh kelas-kelasnya yang bisa diantisipasi sama proyek konstruksi sebelum melakukan pembangunannya nah tapi cuman kalau misalkan ada revisi-revisi itu kadang tidak semua revisi yang diberikan ke kita itu hasil dari apa kelas yang kita berikan ke mereka karena mereka kan juga pastinya juga butuh waktu untuk merevisi melihat perubahan parisi maaf memotong dikit itu mereka itu masih siapa trim proyek di lapangan oh berarti di lapangan itu kan oh parisi ini reviewnya mereview oke desainernya juga desainer MFP desainer arsitek dan sebagainya nah itu kita kita bantu memberikan masukan bahwa ada kelas-kelas di sini yang bisa mereka perbaikin nah dari revisi-revisi yang mereka berikan itu kita bisa melakukan trim modeling lagi yang hasilnya memang udah class free nah tapi mungkin tidak semuanya saya tambahin boleh pak boleh silahkan pak Romy jadi saya share dulu ya boleh pak boleh boleh saya share dulu oke jadi terus terang jadi gini seperti yang dibilang mas sorry sudah terlihat belum ya sudah terlihat kah sudah ya teman-teman sudah ya jadi gini benar yang dibilang mas Rizky jadi modular ini sebenarnya produk cucu perusahaan wika sebenarnya jadi anak perusahaannya WG yang mana WG itu sebenarnya anak perusahaannya Wijaya Karya seperti itu jadi dalam konteks modular ini sebenarnya cukup banyak bukan cuman kita mungkin untuk workshop kecil juga sudah melakukan sebenarnya modular-modular seperti ini ya tapi ini khusus yang untuk di NPI Hospital ini ini merupakan produk dari anak perusahaan kami mungkin saya ringkas aja ingin menunjukkan katalog ya jadi saya juga penasaran soalnya penasaran oke jadi ingin saya sampaikan sebenarnya jadi di WG sendiri itu sudah punya katalog-katalog yang seperti yang disampaikan Mas Rizky jadi ke depan itu konstruksi itu tidak seperti yang sekarang jadi banyak ya kita mungkin sedikit berubah nanti ya jadi seperti publikator dan lain-lain itu sangat-sangat sangat berperan ke depan nanti jadi seperti seperti pembuatan Lego jadinya jadi mereka juga sudah punya modul-modul yang mana mereka bisa buat misalnya untuk contoh misalnya untuk cafe untuk makanan mereka sudah punya modul-modul sendiri disini jadi seperti itu jadi seperti itu mungkin yang terlihat di layar itu yang cepat saja saya sampaikan mereka sudah punya modul-modulnya sendiri jadi kalau kita nanti ingin menggunakan modular produk WIKA ini kita tinggal diskusi dengan engineer-nya seperti apa desain yang kita inginkan dan lain-lain seperti itu jadi ini contoh-contohnya seperti yang saya tunjukkan juga ini ada terkait apa showroom seperti itu ya ada ada store ada banyak hal seperti itu yang sekarang merupakan produk dari WIKA modular terus seperti yang ingin saya tambahkan yang seperti disampaikan di segi tadi pastinya modular-modular sendiri ini kan dia hanya memproduksi strukturnya saja seperti rumah sakit contohnya kita harus bekerja sama ini dengan vendor-vendor rumah sakit seperti tadi ada bednya ada isolator ada segala macam terkait API dan lain-lain itu yang tidak diproduksi oleh WIKA yang mana itu harus kita kompositkan disinilah tugasnya BIM sebenarnya bagaimana kami bisa mengkompositkan jadi combine service drawing namanya istilahnya atau komposit drawing yang mana mengkombinasikan menggabungkan semua gambar-gambar tadi menjadi satu sehingga kita bisa melihat apa permasalahan-permasalahannya sebelum konstruis itu dilakukan di lapangan jadi terserah seperti kami sampaikan tadi di sini memang dalam konteks komposit itu belum dilakukan karena dalam konteks modular mereka hanya punya gambar struktur modularnya saja tapi mereka tidak punya MMP disinilah tugas kami mengkombinasikan antara lapangan layout strukturnya mekanikannya elektrikannya sesuai dengan permintaan mereka gitu apalagi ini terus-terusan dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat saya ingat banget hampir setiap hari ada perubahan disinilah fungsinya BIM ya agar proses perubahan itu cepat di aplikasikan kira-kira seperti itu Pak untuk mode sorry Pak kalau untuk modelingnya ini sendiri itu ada pertimbangan dari Kementerian Kesehatan terdokter ya Pak maksudnya desainnya terpengaruh dari itu juga gak ada pastinya ada jadi kami disini kami bukan ahli rumah sakit sebenarnya pasti ada jadi di awal itu kita sudah menerima yang mana layout dari rumah sakit itu sudah ditentukan sendiri oleh owner walaupun dalam perjalanannya banyak perubahan-perubahan sebenarnya penyesuaian yang biasa lah ya sebenarnya kita di konstruksi juga ada seperti itu jadi itu pastinya ada penyesuaian-penyesuaian ada makanya saya bilang tadi hampir setiap hari ada perubahan tapi untungnya ada BIM jadi perubahan-perubahan tadi bisa segera cepat cepat untuk dilakukan Pak Romi ini juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini modular kaitan dengan modular-modular ini apakah di Wika juga ada proyek-proyek yang sudah dilakukan selain building ya untuk infrastruktur tentang penerapan modular-modular ini kalau bisa dibilang kita punya pabrik ya Wika Beton ya jadi Wika Beton itu juga punya produk modular sebenarnya tapi memang tidak sedetail yang modular yang ada ini jadi kalau kita mau jujur sebenarnya struktur-struktur pre-case itu adalah semi modular sebenarnya jadi kalau kita bicara hari ini kalau kita ingin bangun jembatan yang baru kita bisa modularkan itu hanya gerdernya tapi nanti sudah ada gerder yang mungkin platnya sudah bisa kita combine seperti itu nanti mungkin tidak hanya gerder dan plat mungkin parapetnya sekarang sudah ada modular parapet juga seperti itu lalu nanti mungkin pier gitu yang pancang itu juga bagian dari kalau saya bilang itu ya bagian dari struktur modular ya jadi bagian ya part of modular construction memang belum-belum full ya artinya kita nggak bisa melihat secara keseluruhan tapi yang pancang yang diproduksi oleh Wika Beton itu bagian dari industri modular kalau menurut saya nanti yang nanti ke depan mungkin akan disempatkan lagi sehingga mungkin tidak hanya tiangnya tidak hanya girdernya tapi semuanya nanti sudah modular yang tinggal dipasang di lapangan baik baik Pak Romi ini masih kayak mungkin kaitannya masih banyak ini kayaknya memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak umum ini Pak ini kaitannya sama Pak Romi juga ini ada yang kuris nih Pak di YouTube nih kalau misalkan untuk penyimpanan datanya ini apakah punya cloud server sendiri Wika atau bagaimana apa keamanan datanya ya jadi benar jadi untuk cloud server kita punya sendiri Mas jadi sebenarnya vendor-vendor itu juga memberikan ya memberikan service terkait penyimpanan data tapi kami di Wika kami punya sendiri jadi memang terus terang salah satu tantangan di BIMBnya adalah ukuran data yang cukup besar sehingga kita butuh storage yang yang tidak biasa sebenarnya dan kami di Wika punya sendiri oke oke Pak oke terima kasih berarti udah punya sendiri Pak ya aduh ini pertanyaan sangat baik sekali saya harus memilih oke oke ini ada yang tanya apakah efisiensi sebesar 7% dirasa cukup untuk ini kali ini ya ini kaitannya sama value engineering ya oke jadi saya jawab langsung Mas baik semuanya nih boleh 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 jadi kalau mau jujur berapapun value engineering itu sangat bermanfaat buat kita 7% itu angka yang besar loh jadi gini jadi gini kalau kita mau bicara hari ini berapa sih margin perusahaan konstruksi nasional setiap proyeknya nah kita mau jujur aja jujur 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 jadi sebenarnya kalau mau jujur rata-rata margin proyek konstruksi secara nasional itu per proyek itu hanya sekitar 5 sampai 10% sebenarnya gak lebih dari itu ini kita bicara rata-rata ya jadi sementara kalau kita bisa mendapatkan efisiensi 7% itu cukup besar walaupun sebenarnya konteks 7% ini bukan total proyek jadi ini per item konstruksi jadi misalnya begini kalau nilai proyeknya misalnya 1 triliun misalnya begitu ini 7% ini bukan dari total 1 triliun tapi misalnya hanya dari bagian konstruksi yang kita tinjau kira-kira seperti itu jadi bagi kami bagi kami di kontraktor berapapun besar efisiensi itu cukup cukup berarti ya kira-kira seperti itu jadi gak melihat 1-2-3% nya berapapun itu kalau bisa diambil dikolek dari banyak hal yang tadi mungkin 1-2% tapi dari banyak item ya itu jadi besar juga buat kita dan itu cukup cukup baik ya untuk untuk langsungan hidup dari proyek dan perusahaan oke baik terus kemudian penasaran dengan masalah ini Pak pembinaan SDM untuk Tia sendiri Pak Romy ini pembinaannya bagaimana Pak? supaya ini semuanya BIM semuanya bisa BIM paham BIM dan melaksanakannya nanti di lapangan di setiap proyek ada tips and trick atau bagaimana pembinaan khususnya Pak? iya memang saya bisa bilang ya hari ini to be as teman-teman engineer itu luar biasa sulit ya jadi saya terus terang saya ini engineer awalnya jadi kalau saya dulu sebagai engineer paling saya menguasain ya bener-bener menguasain ya software itu paling hanya 5 5 software atau 7 software lah ya artinya hanya kebetulan saya engineer jadi misalnya seperti SAP, ETA, PLAXIS ya kan CAT dan lain-lain pastinya saya bisa seperti itu tapi hari ini teman-teman itu dipaksa ini untuk rata-rata per orang itu minimal bisa menguasai 10 software dan ini bukan hal yang mudah sebenarnya karena terus terang 10 software Pak? iya satu orang seperti itu karena dari mulai surveying dari modeling animasi modeling sendiri tadi seperti yang disampaikan teman-teman itu Benly sendiri punya software Autodesk sendiri punya software Nemechek sendiri punya software jadi mereka harus bisa menguasain itu jadi tidak hanya satu seperti saya dulu mungkin saya tahunya cuman CAT ya atau Revit zaman dulu tapi sekarang mereka harus menguasai yang lain jadi memang tuntutan untuk engineer hari ini cukup luar biasa dan mereka tidak hanya dituntut untuk sebatas mengetahuin modeling misalnya mereka juga harus diminta untuk menguasai analisis misalnya karena dua hal ini bukan hal yang terpisah kan gitu ya belum lagi nanti kita lompat ke cabang ilmu yang lain misalnya contoh pada saat kita membuat composite drawing yang selama ini setiap gambar itu dikerjakan oleh masing-masing engineer misalnya struktur oleh orang struktur arsitek oleh arsitek mechanical oleh mechanical jadi contoh saya ambil contoh engineer BIM itu harus bisa memberikan solusi terhadap klas yang terjadi seperti ada pertanyaan tadi di dalam chatting ya Pak kalau antara struktur dan MEP klas itu siapa yang harus mengalahkan kira-kira seperti itu ini kan tidak bisa orang biasa menentukan ini harus punya basic engineering di keduanya ini paling tidak dia harus walaupun basicnya misalnya ingin sipil dia harus punya basic mekanical atau electrical sehingga apa composite drawing yang di yang di yang disuggest atau yang dibuat oleh dia itu tidak melanggar kaedah-kaedah keteknisan jangan sampai nanti misalnya karena ketidaktahuan misalnya tulangan utama dipotong itu banyak terjadi saya ambil contoh di proyek CLRT misalnya jadi pada saat pemasangan kanopi struktur atap misalnya yang mana angkernya itu harus ditanam di dalam struktur yang sialnya saat itu tidak ada komposit drawing belum ada saat itu waktu saya kerjakan waktu itu sehingga harus melakukan pembobokan pada saat melakukan pembobokan jangkar tadi angkur ini bertemu dengan struktur utama karena tidak ketidaktahuan si pelaksana kan gitu dia main potong saja itu struktur seperti itu kan disini kan menjadi masalah begitu yang tadinya struktur itu sudah didesain dengan optimal artinya apa menjadi bermasalah karena ada pekerjaan-pekerjaan berikutnya yang merusak struktur tersebut kira-kira seperti itu ini juga teman-teman di BIM ini harus dikali pengetahuan-pengetahuan tidak hanya di bidangnya jadi seperti Mas Rizky yang paham di bidang struktur misalnya dia harus memahami juga mekanikal walaupun sebenarnya di kita untuk pemodalan-pemodalan arsitektur dan mekanikal itu ada timnya ada engineernya sendiri oke jadi sehingga pada saat mereka berkolaborasi mereka tahu siapa harus mengalah kira-kira seperti itu oke itu yang pertama terus bagaimana cara membuat tim jadi terus terang tim saya sebenarnya dibilang banyak-banyak tapi dibilang sedikit juga jadi begini kalau kita bicara tim saya yang 30 orang atau 35 37 orang tadi kelihatannya banyak tapi untuk mengerjakan proyek satu wika yang mana di wika itu kami bisa mengerjakan 100 proyek per tahunnya itu sebenarnya hal yang luar biasa yang cukup luar biasa sebenarnya harus bisa mengerjakan proyek tersebut sehingga kami kami membuat pembagian-pembagian bagian bagian bidang siapa yang mengerjakan mana dan kami juga sifatnya tidak kaku ya jadi misalnya begini ada satu tim yang sebenarnya pada saat dia kosong dia bisa membantu tim yang lain seperti itu sehingga seperti Mas Rizky ini atau yang Mas Iwan tadi dia tidak hanya menggerjakan satu proyek di satu waktu mungkin dalam satu waktu dia bisa menggerjakan dua tiga proyek bersamaan mungkin di satu proyek dia sebagai struktur engineer di proyek yang lain dia sebagai mekanik sebagai mekanikal atau misalnya sebagai animator atau apa seperti itu jadi disitulah tuntutan yang kita minta ini ke teman-teman dan makanya di kami sharing itu sangat sangat penting jadi kami berusaha sebenarnya tidak BIM ini tidak hanya di pusat tapi juga di masing-masing proyek harus bisa menguasai BIM jadi saya ambil contoh misalnya seperti perubahan-perubahan gambar yang serhana misalnya perubahan-perubahan gambar di struktur misalnya itu tidak perlu lagi harus ke pusat karena kan kita tahu sebenarnya teman-teman di lapangan itu bisa melakukan perubahan secara langsung di sana misalnya contoh ada pergeseran struktur ada penyesuaian barbending misalnya seperti itu tidak perlu harus ke kantor pusat mereka sudah bisa melakukan revisi sendiri sehingga mereka bisa mengeluarkan barbending sendiri melakukan review dan lain-lain sehingga harapan seperti itu dan ke depan kalau semua tim WIKA sudah bisa melakukan hal yang sama mungkin Biro BIM-nya akan kami bubarkan nantinya jadi BIM itu sudah menjadi sudah menjadi cara kerja kami kalau seperti itu saya pikir tidak perlu lagi ada Biro khusus jadi sementara ini memang Biro itu dibuat untuk mempercepat proses aplikasi BIM di WIKA kira-kira seperti itu Pak Romy kalau yang tadi di proyek bilang kan mereka bisa merubah sendiri desain dan selesai tentang BIM ini enggak perlu approval dari Pak Romy maksudnya dari Biro BIM enggak perlu ya? ada hal-hal yang jadi begini pada prinsipnya kan kalau kita lihat proyek proyek itu kan punya lingkungan sendiri dia punya konsultan setiap perubahan itu sebenarnya dia bisa lakukan dengan partner yang ada di proyek enggak perlu harus ke pusat memang di WIKA ada kebijakan untuk perubahan-perubahan yang sifatnya major yang pareto-pareto yang penting itu harus ada persetujuan dari BIM karena memang perubahan-perubahan itu konseklusinya kan cukup banyak ya bisa mencakup biaya bisa mencakup mutu waktu dan lain-lain sehingga untuk perubahan-perubahan besar major itu memang ada persetujuan dari BIM atau Manager Engineering masing-masing departemennya tapi kalau untuk perubahan-perubahan kecil ya sementara hanya penyusun-penyesuaian itu cukup dilakukan oleh tim lapangan dengan konsultan yang ada di sana oke baik baik kita berpindah di topik ini Pak tentang kaitannya sama tender nih Pak kalau untuk mungkin bisa tentang dua proyek ini gitu juga bisa mungkin menjadi contoh ini ada yang bertanya dua orang dari Wika Fatur Farid dan Pak Indra Satriawis Apakah BIM ini bisa dilakukan pada saat fase tender karena tender ini kan biasanya mepet-mepet gitu kan misalnya riba detail informasi yang tidak lengkap ini bagaimana Pak BIM ini bisa menjawab masalah tender-tender ini bisa malah sebenarnya BIM ini banyak digunakan di tender juga jadi seperti yang tadi Mas Reja dan teman-teman Bintek yang sudah lakukan pelatihan modul-modul kuantiti ya seperti yang saya baca tadi Glodon Glodon publikos dan lain-lain itu cukup bisa jadi begini pastinya pada saat tender kita pasti banyak keterbatasan keterbatasan gambar mungkin gambarnya cuma adanya PDF tidak ada CAD dan lain-lain kan gitu software-software ini sebenarnya bisa membantu kita untuk menghitung atau memprognosakan atau menghitung barbending yang ada di dalam struktur misalnya seperti itu jadi dengan cepatnya dengan mudahnya software-software BIM ini bisa membantu kita untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi volume misalnya seperti itu itu contoh yang pertama lalu yang kedua misalnya terkait misalnya untuk tender biasanya kan sebelum tender kita juga punya basic design kan misalnya seperti punya gambar-gambar di lapangan kan gitu kan jadi sebenarnya gambar-gambar ini bisa kita superimposkan dengan hasil fotogrametri yang kita sesuaikan tadi karena kan begitu seperti yang saya bilang tadi banyak sekali hampir ya saya bilang saya di lapangan itu saya tidak pernah menemukan gambar yang benar-benar 100% bisa dieksekusi secara penuh apalagi proyek-proyek jalan infrastruktur pastinya berubah di sini BIM ini sangat membantu kami untuk mengertimati risiko-risikonya jadi misalnya begini begitu saya mendapatkan gambar tender saya langsung membawa drone ke lapangan langsung melakukan survei fotogrametri dalam 3 hari saya bisa selesaikan data fotonya dalam sendiri saya dapatkan kontur dan lain-lain seperti itu begitu saya superimposkan ke model ke gambar disitu saya langsung dapat layout misalnya bangunan-bangunan yang kles misalnya dari situ kan sebenarnya bisa menjadi masukan nih buat teman-teman tender ada resiko yang kita hadapi di lapangan sana kira-kira seperti itu yang resiko ini sebenarnya harus disampaikan di awal gitu didiskusikan dengan owner baiknya seperti apa apakah mungkin ada CCU ada tambah kurang atau mungkin dicadangkan biayanya atau lain-lain itu contoh itu satu contoh saja dari pemanfaatan BIM di di pasal tender oke baik luar biasa ini jawabannya saya kira ini daripada Pak Romy dari Bapak Ibu semua ini sudah banyak meng-cover banyak pertanyaan ya makanya saya enggak ada yang diulang-ulang lagi kemudian ini Pak ini mungkin ada saya enggak apa-apa deh saya sebutin ini karena ada yang kalau misalkan mau kerjasama ini Pak masalah mana tadi ya pertanyaannya di awal-awal ini kan teknis ini sekarang pertanyaannya agak umum dikit kalau mereka ini Pak pihak lain swasta mau kerjasama dengan wika terkait mana ini tadi pertanyaannya hilang ya training-training gitu Pak kerjasama dengan wika ini mungkin kan atau enggak Pak tadi kan pacarkan ajak untuk pemerintah nih misalkan pihak lainnya lagi nih iya 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 promosinya Pak Romy berhasil iya alhamdulillah berhasil jadi memang saat ini kami masih melakukan kerjasama dengan pihak kampus ya jadi walaupun saya bilang tadi kami belum secara resmi untuk melakukan kerjasama dengan pihak di luar kampus tapi paling tidak seperti yang saya bilang kami juga udah share itu di YouTube kami jadi silahkan lihat di YouTube bagi teman-teman yang pengen belajar bisa lihat YouTube gitu memang kami bagi-bagi karena memang terus terang untuk belajar di online ini kan orang ada yang senang ada yang tidak senang memang sengaja kita pisah supaya enggak terlalu bosen kalau langsung belajar satu jam di YouTube itu memang sangat membosankan tapi kalau mungkin dibagi-bagi dalam beberapa modul serhana itu mungkin itu lebih menyenangkan buat teman-teman tapi pastinya kalau ada teman-teman yang pingin belajar gitu jadi ya terus terang ini teman-teman yang dari kampus juga atau dari perusahaan itu ada yang mengirimkan orang untuk belajar itu kami terima biasanya untuk PKL di kami tapi kalau khusus untuk belajar silahkan saja diajukan permohonannya nanti bisa di mungkin WA saya bisa di-share pak di-share saja nanti ada teman-teman yang pingin mau belajar mau pelatihan silahkan saja nanti pastinya kalau saya secara pribadi saya senang sekali karena dari awal memang lihat kami untuk sharing ya ke teman-teman bahwa kita pingin maju bersama dengan teman-teman yang ada di luar tinggal nanti saya akan meminta persetujuan dari pimpinan ya dari direksi kami paling hanya itu tapi saya rasa pimpinan juga punya semangat yang sama ya bagaimana kita maju bersama saya rasa itu mantap keren banget oke Pak Romy ini masih harusnya emang sampai senampat ya tapi ini pertanyaannya ini sesinya menarik banget kalau menurut Pak Romy ini ada perbedaan prinsip gak sih Pak penarapan BIM ini untuk proyek building dan infrastruktur kalau misal apakah ada perbedaannya atau tingkat kesulitannya seperti apa kendala-kendalanya bagaimana apakah ada ada ininya Pak ada bedanya kalau bisa di beda harusnya enggak juga ya karena memang bicara BIM tadi kita kembali BIM itu seolah kita bicara software kan gitu memang ada software-software yang di define berdasarkan karena mereka punya basic infrastruktur awalnya jalan seperti itu lalu ada software-software yang di plot karena memang dia biasa dengan proyek-proyek gedung sebenarnya seperti itu jadi memang kesulitan itu lebih ke bagaimana kita menggunakan software-nya karena memang pada dasarnya software-software itu punya kelebihan masing-masing jadi saya ambil contoh seperti ini 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 sebenarnya bukan ini ya ini pengalaman kami menggunakan jadi kalau saya tanya dengan teman-teman engineer kalau untuk membuat gedung kira-kira lebih enak menggunakan apa ya aplikasi apa teman-teman bilang ini sorry ini bukan iklan teman-teman akan bilang lebih enak menggunakan misalnya produk-produk Autodesk misalnya seperti itu tapi kalau misalnya infrastruktur lebih enak menggunakan produk-produk Nemechek seperti itu tapi kalau DIP itu bisa menggunakan produk-produk misalnya Aveva tadi dari Trimble eh sorry Trimble tadi sebagian ada juga yang survei ya yang jalan ya atau Bentley misalnya seperti itu jadi memang seperti yang saya bilang di awal jadi software-software ini punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu loh ada yang seperti hand seperti mobil lah misalnya seperti itu nggak ada mobil yang hebat di semua tempat ada mobil kalau kita pingin ke gunungnya kita pakai mobil jeep kan gitu kalau kita pingin balapan di jalan datar kita pakai sedan tapi kalau kita pingin balapan di dua tempat kita pakai SUV misalnya seperti itu jadi memang ini sangat kondisional makanya tadi dibilang sama teman-teman kami menggunakan semuanya makanya kita itu memang dari awal eh bukan dari awal ya di dua tahun terakhir kami sudah tidak eksklusif lagi dengan satu produk kami menggunakan banyak produk yang mana kami akan gunakan produk terbaik sesuai dengan fungsinya kira-kira seperti itu baik kalau kaitannya dengan platform kolaborasi nih Pak ini ada pertanyaan dari YouTube dan dari Zoom juga ini masih penasaran kalau untuk platform kolaborasi ini kan ada macam-macam kan Pak ini kalau Bapak untuk proyek-proyek tertentu apakah memang ada pertimbangan untuk pakai BIM Plus atau Trimble Connect atau BIM 360 atau bagaimana nih Pak iya ini saya mohon maaf lagi nih ini saya gak apa-apa Pak iya emang nih pertanyaannya iya pertanyaannya pada begitu-begitu semua nih Pak pertanyaannya penasaran semua ini jadi begini jadi ini mungkin saya bicara jujur apa adanya karena konteksnya kita adalah negara berkembang yang terus terang biaya itu menjadi menjadi ini menjadi patokan walaupun saya mungkin sorry jadi pertimbangan walaupun saya bilang BIM itu mahal kalau kita tidak lihat tapi kalau kita lihat fungsinya sudah tidak jadi mahal kira-kira gitu sekarang saya tanya apakah kita kenapa kita beli handphone 1 juta terus banyak orang beli handphone 10 juta atau 20 juta kan begitu ya karena kan orang melihat fungsinya kan sebenarnya gitu jadi begitu bicara fungsi harga sudah nomor 2 jadinya seperti itu jadi selagi kita bisa memanfaatkan fungsinya harga jadi cerita nomor 2 kira-kira seperti itu terkait proyek collaboration software proyek collaboration saya kebetulan saya saran boleh lah ya jadi kalau orangnya menggunakan software pastinya software yang paling mahal itu paling bagus tapi apa iya sekarang saya tanya apakah kita harus naik Alphard kalau hanya pergi ke sekolah misalnya gitu yang jalannya sempit mungkin naik avanza cukup seperti itu sama-sama sampai juga ke sekolah atau kantor mungkin kalau kita untuk urusan yang lain kita harus pakai Alphard misalnya sama seperti yang tadi jadi pastinya Alphard lebih bagus misalnya fiturnya banyak software-software mahal juga pasti fiturnya banyak dan bagus dan lain-lain sebagainya tapi saran saya begini untuk saat ini untuk project collaboration kan gitu ada beberapa contoh seperti yang disebutkan Mas Reza tadi ada BIM 360 ada Trimble Connect ada Project Wise dan lain-lain seperti itu itu ada harga ada harga-harga saran saya sebenarnya begini gunakanlah software sesuai dengan kebutuhan kita kalau project-project yang komplikatif silahkan pakai software yang canggih yang mahal karena itu tidak itu menjadi relatif menjadi murah kalau kita menggunakan software-software yang mahal itu karena fiturnya cukup bagus gitu tapi kalau untuk software untuk project-project yang kecil yang tidak terlalu besar misalnya cukup dengan menggunakan produk-produk yang murah sebenarnya itu cukup sebenarnya apalagi hari ini kan kita bicara paperless kita bicara social distancing itu bisa sangat membantu jadi kami sendiri punya cita-cita ke depan engineering itu sudah tidak perlu bawa kertas kerja lagi ke lapangan cukup bawa handphone di handphone sudah ada gambarnya semua seperti itu lalu untuk over full gambar tidak perlu ketemu seperti kita seperti biasa datang ke konsultan cukup kirim ke server teman-teman yang lain bisa lihat semua orang bisa evaluasi tanda tangan di dalam software collaboration kira-kira seperti itu jadi kalau ditanya penting bagus pastinya iya tapi dalam konteks budget gunakanlah sebijak mungkin saya rasa untuk proyek-proyek yang besar yang komplikasi yang banyak menggunakan teknologi dan lain-lain software-software yang premium itu itu cukup-cukup baik digunakan tapi tidak harus begitu kalau saran saya seperti itu baik-baik mantap oke ini mungkin sebelum kita tutup Pak Romi ya pertanyaan terakhir dari saya ini kan kita sharing hari ini dua proyek nih walaupun nih Pak Iwan dari tadi garing nanya ini saya cari-cari pertanyaan-pertanyaan tentang ini kalau nggak ada ya malah lebih banyak yang umum-umum nih malah pakai ngorek-ngorek rahasia wika kayaknya oke Pak Romi kalau misalkan ini kan saksesori ada nggak sih Pak unseksesful story-nya cerita ketidak ada yang nggak nggak berhasil ini kan kita ada tadi itu mungkin bisa kita ini juga Pak belajar juga dari mungkin ada kalau misalkan pengalaman wika ini penerapan BIM-nya yang memang masih ternyata belum sukses juga gitu ya oke saya sebutkan tapi saya nggak mau sebut merek ya nanti nanti ini lagi oh iya 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 saya sebutkan saja ada satu proyek yang di awal waktu itu kita berikan saran saran ya saat itu kita berikan saran tolong gunakan software ini karena software ini cocok dengan karakteristik proyek ini saya bilang begitu tapi saat itu owner atau proyek lebih memilih software yang yang monop murah bahasanya seperti itu karena mungkin ada ada apa ya ada gratisan atau segala macam lah ya diskon-diskon dan lain-lain apa yang terjadi yang terjadi begitu saya datang di tiga bulan berikutnya saya tanya bagaimana BIM-nya ternyata BIM-nya itu hanya sebagai modeling animasi waktu saya bilang lah kalau BIM itu hanya sebagai modeling animasi Anda nggak perlu pakai BIM banyak yang lain software yang seperti SketchUp yang lain itu cukup jadi Anda nggak butuh BIM jadi gini kalau dilihat dari hasilnya walaupun tadi katanya biaya investasinya murah tapi menjadi tidak murah menurut saya kenapa? karena tidak tepat sasaran kira-kira seperti itu kenapa? karena mereka nanggung cara kerjanya jadi BIM ini berhasil kalau memang digunakan secara komprehensif sesuai dengan fungsi dan tempatnya jadi apa sih permasalahan kita jadi saya sering bilang ke teman-teman tidak usah gunakan BIM kalau itu tidak memberikan nilai value edit ke project Anda tidak usah ngapain menggunakan bayar mahal ini kata-kata saya pertama sekali waktu saya diminta untuk bergabung ke BIM atau orang datang ke saya untuk menawarkan BIM saya bilang dulu saya saya punya pengalaman di lapangan itu ya saya bilang 16 tahun di Wika saya nggak butuh BIM saya bisa kerja bangunannya udah jadi produk saya Anda bisa lihat seperti ini tapi ternyata bukan seperti itu jadi gini yang ada adalah hari ini orang menggunakan BIM itu hanya hanya ikut-ikutan tren saja tidak bisa tidak tahu sebenarnya saya gunakan BIM ini untuk apa sih apa fungsi saya menggunakan BIM sama seperti tadi menghitung volume ya kan kita tanpa BIM kita bisa menghitung volume pakai axle pakai cap kita bisa hitung ya namanya luasan tetap panjang kali lebar tidak ada rumus yang lain kan seperti itu tapi kalau kita punya permasalahan yang kompleks yang data-datanya terbatas kita mungkin bisa gunakan itu jadi BIM bisa memberikan kita warning-warning jadi contoh hari ini contoh saya bilang dulu sebelum ada Google Google ya untuk kita pergi keluar kita nggak tahu itu jalan atau macet atau tidak macet kita jalan saja paling tiba-tiba tahu-tahu sampai disana udah macet saja kan gitu hari ini sebelum kita pergi kita sudah lihat Google dulu Google ini macet nggak jalannya sehingga paling tidak kita bisa hindarin kan gitu ya jadi risiko-risiko akibat yang seperti itu yang kita tidak tanpa di awal tanpa menggunakan BIM kita bisa dapatkan di BIM walaupun mungkin tidak langsung mendapatkan keuntungan secara langsung ya kita langsung dapat uang sekian persen nggak begitu tapi mitigasi bagi saya merupakan bagian dari keuntungan seperti Google tadi pastinya kalau hari ini saya misalnya mau pergi ke kantornya Mas Reza macet lewat jalan A saya lewat jalan B artinya kan saya nggak harus wasting time disana tapi kalau dulu kan saya taunya lewat jalan ini saja ya sudah lewat jalan situ kan gitu sampai tahu-tahu karena saya nggak pakai teknologi kena macet aja baru ngomel kan ternyata saya terlambat sampai di kantornya Mas Reza seperti itu BIM juga seperti itu jadi gunakanlah BIM secara bijak gunakanlah kalau memang dia menguntungkan teman-teman tapi pastinya teknologi itu dibuat digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita untuk memberikan nilai tambah value edit ke pekerjaan kita jadi kalau kita bisa menggunakan artinya kalau kita bisa menggunakan alat ini secara optimal ini pasti menjadi benefit yang luar biasa buat kita saya rasa itu Mas ya ya kecuali beda lagi beda lagi kalau misalkan kayak tadi Pak Carkah udah bilang Permen 22 2018 ya ya Pak yang udah dimandatory bangunan negara itu beda lagi ya oke ya kalau 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 mandatory tadi kan sudah mandatory artinya kalau saya pikir memang harus begitu ya karena di Indonesia itu kadang-kadang dipaksa dulu baru terpaksa bisa menjadi biasa kan begitu dan itu tidak cuman di Indonesia sebenarnya kalau kita bicara negara tetangga kita di Singapura pengalaman yang saya tanya ke mereka mereka dipaksa juga awalnya sehingga menjadi mandatory seperti itu dan mereka sekarang sudah terbiasa dengan itu saya rasa itu Mas oke baik baik ini waktunya kita sudah mulai jam 4 udah setengah jam ya memang kita janjinya kemarin sampai jam 4 tapi memang karena ini dua proyek dan memang pertanyaannya sangat banyak dan memang tepanya juga menarik banget jadi saya gak apa-apa lah ya ini memang saya mularin aja Pak Pak Romy sampai jam 4 oke baik terima kasih banyak ini Pak Romy atas kesempatannya berbagi juga Pak Rizky dan Pak Iwan dari tim BIMnya WIKA ini mohon maaf ini ada Bapak Ibu semua teman-teman kalau misalkan pertanyaannya masih ada yang mungkin ya masih belum terjawab tapi saya dari tadi saya lihat-lihat di YouTube dan di Zoom ini kayaknya pertanyaannya semuanya sudah di cover sama Pak Romy karena Pak Romy sekali ditanya menjawabnya langsung banyak pertanyaan gitu ya dan itu sudah banyak penekanan-penekanan saya pikir penekanan-penekanan saya pikir itu mudah-mudah sudah terjawab tapi kalau misalkan masih penasaran silahkan tadi ya Pak Romy bilang bisa belajar bisa belajar kalau misalkan di kami itu kita ada website-nya sibimap.pu.go.id misalkan mau belajar sendiri itu bisa dilihat-lihat tentang BIM kemudian kita juga punya banyak kegiatan-kegiatan webinar pelatihan-pelatihan online tentang BIM silahkan di cek ya di Instagramnya sibimakonstruksi at sibimakonstruksi kemudian Facebook sibimakonstruksi juga di YouTube channel kami sibimakonstruksi atau di Twitter sibimap.upr nah selain itu tadi Wika tadi sudah membuka kesempatan ya Pak Romy ini kalau misalkan mau belajar tentang BIM itu juga bisa hubungi beliau ataupun saya juga sebenarnya follow ada ya Pak ya Instagram dan Instagramnya BIM Wika sama Youtube-nya BIM Wika juga tadi sudah Pak Romy sebutin tadi di depan itu juga bisa Pak Bu ya buat peserta semua kalau mau belajar-belajar dari apa namanya Youtube dan Instagramnya BIM Wika oh iya Pak Romy selamat ya kemarin itu saya lihat eh dapat penghargaannya Pak ya di Singapura itu ya Bentley ya Bentley itu boleh cerita sedikit ini kok jadinya belum ditutup itu sorry-sorry gimana Pak gitu jadi Alhamdulillah Mas Reza kami sudah dua kali berturut-turut ini memenangkan ya kalau katanya katanya ya bukan kata saya ini ajang BIM bergensi di dunia ya jadi kalau orang bilang ini adalah Oscarnya BIM lah seperti itu jadi tahun lalu kami memenangkan dua kategori ya tapi tahun ini kami tahun lalu eh sorry tahun sebelumnya 2018 kami memenangkan dua kategori di London saat itu di Singapura kami memenangkan satu tapi Alhamdulillah kami merupakan satu-satunya wakil dari Indonesia ini jadi ya Alhamdulillah kita bisa tunjukkan juga ke teman-teman di luar sana bahwa di Indonesia juga kita punya kemampuan yang sama untuk berkompetisi dengan mereka saya rasa itu Mas oke baik luar biasa selamat Pak kemarin saya juga lihat itu di apa Instagramnya Bentley Systems itu proyeknya Wika itu yang di mana saya lupa itu di ini di mention ya disebutin itu jarang-jarang kan itu dari dia proyeknya banyak dari berbagai negara Wika salah satunya yang diangkat sama Bentley Systems selamat Pak ya luar biasa ini kesempatan langkah mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa sharing lagi Pak ya untuk yang proyek yang itu tadi dapat penghargaan boleh-boleh nanti kalau seandainya ada waktu kami akan sharing buat projek-projek yang lain monggo kita dengan senang hati bisa men-sharing buat teman-teman yang ada di Indonesia lah ya buat teman-teman PU khususnya siap-siap terima kasih banyak Pak Romy Ramadan atas kesempatannya sekali lagi kepada Pak Rizky dan Pak Iwan juga juga Bapak Ibu semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan sekali lagi saya mengingatkan tolong ya karena ini kita lagi memperbanyak ini juga supaya follow ya Instagram kami di YouTube channelnya di subscribe like dan share ya di Sibima Konstruksi juga di Twitter Sibima Produk PR dan Facebook Sibima Konstruksi untuk mendapatkan update informasi kegiatan-kegiatan kami berikutnya itu saja saya Reza Munar Manik sebagai para seksi perencana kerjasama di Balai Peran Penanakan Logi Konstruksi mengucapkan terima kasih pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada MC oh ya tapi saya kembalikan kepada MC tolong diisi ininya link feedbacknya kalau Bapak Ibu mau mendapatkan e-sertifikat dari kegiatan ini terima kasih silahkan Mbak Yu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Moderator dan para narasumber dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar implementasi BIM bersama BPTK dan PT Wejaya Karya Perferro untuk kekurangannya kami mohon maaf dan karena ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan kami bertugas kami seluruh staff dan pegawai Balai PTK mengucapkan mohon maaf lahir batin selamat hari raya Idul Fitri buat semua teman-teman yang merayakan sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan kami perlu ingatkan kembali tolong diisi link feedback yang ada di chat box karena akan kami kirimkan rekaman apa ya oh iya sertifikat materi dan video recording kepada email yang telah didaftarkan pada feedback tersebut oke sekali lagi jangan lupa subscribe channel youtube kami follow akun IGC BIMA Konstruksi dan follow juga facebook kami ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat berbuka puasa buat saudara-saudara di timur ya dan tengah menambut buka puasa Pak Romy makasih banyak sekali lagi Pak sama-sama Mas Raja terima kasih sampai ketemu salam hidup Fitri sama-sama Mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati